Audio Jungle Cerita berlanjut saat Suhuan mengetahui bahwa ada 4 trainer yang kuat di hutan Grizzly Suhuan pada awalnya berencana pergi langsung ke hutan Grizzly Namun karena suatu alasan, Suhuan memutuskan untuk menetap di kota River terlebih dahulu selama 3 hari Alasannya sederhana Karena Suhuan masih memikirkan cara untuk menjalin ikatan spiritual dengan pemburu harta karun Agar bisa dibawa dan dikendalikan kapan saja Namun hal ini tidak semudah yang dibayangkan Setiap kali Suhuan menjalin ikatan spiritual, dia akan terpental oleh kesadaran bis pemburu harta karun itu Bahkan jika Suhuan mencari di buku Ancient Dragon, Suhuan tetap tidak bisa menemukan catatan yang relevan Suhuan sementara hanya memikirkan cara-cara yang bodoh Dan Suhuan pun berencana mengajak si kecil untuk pergi berburu harta karun sekarang juga Dengan harapan dia menyenangi hal ini Namun yang terjadi ternyata tidak semanis pikiran Suhuan Bukannya mencari harta karun Si kecil malah mengajak Suhuan untuk masuk ke sebuah bar Tentu hal ini membuat Suhuan kesal dan menyebut si kecil bajingan yang mencari kupu-kupu malam dan alkohol Dan Suhuan menyebutkan bahwa jika si kecil ini ternyata bis yang tidak berguna Maka dirinya akan mengumpankan dirinya kepada Dragon Snake Desert Si kecil pun nampak takut dan mulai merasakan keadaan sekitar jika ada harta karun terdekat Lalu si kecil pun menunjuk ke arah sebuah harta karun Suhuan pun nampak bersemangat Saat melihat ke arah si kecil menunjuk Suhuan kaget ternyata arah itu lagi-lagi ke sebuah bar Suhuan pun menanyakan kembali kepada si kecil apakah dia benar-benar merasakan harta karun di sebuah bar itu Si kecil pun mengiyakan dengan cara menggerakkan kepalanya Suhuan berpikir mungkin kali ini benar-benar si kecil merasakan gelombang itu Namun Suhuan ternyata ingin mengetesnya dulu dan menyebut bahwa dirinya tidak mau pergi ke sana Mungkin di sana semacam barang palsu dan mengajaknya pulang dan memasak makanan untuk Dragon Snake Desert Namun si kecil tampak bersikeras mengajak Suhuan untuk masuk ke dalam bar itu Suhuan pun mengatakan apakah si kecil benar-benar menginginkan harta karun itu Si kecil pun mengiyakan hal itu Namun Suhuan kembali menyebutkan mengapa dirinya harus membantu si kecil melakukan hal itu Si kecil pun tampak sedih mendengarnya Namun Suhuan disini menyebut dirinya suka melakukan hal-hal yang baik dan berbuat baik Namun untuk itu si kecil harus memenuhi syarat dari Suhuan Si kecil pun nampak kaget karena dia pikir syarat itu adalah si kecil harus menggunakan rantai di lehernya Agar dijinakan atau sebuah cambuk Namun Suhuan menekankan pada si kecil untuk tidak khawatir Dia tidak akan melakukan hal itu Ini hanya untuk membangun hubungan spiritual bukan untuk menaklukkannya Si kecil pun pada akhirnya menyetujui hal itu dan mau mengikuti Suhuan Namun menurut Suhuan tidak mungkin membangun hubungan spiritual dalam waktu semalam Bahkan jika diusulkan tetap akan mudah untuk ditolak Membangun hubungan spiritual itu berbeda Selama dia tidak lagi menolak itu bukan masalah untuk berlayar dengan lancar Jika dirinya tidak membangun ikatan Suhuan pun pada akhirnya mengajak si kecil masuk ke dalam bar Di dalam dia pun melihat seorang pelayan bar dan seorang wanita sedang duduk menikmati minumannya Pelayan pun segera menawarkan sebuah minuman kepada Suhuan Namun Suhuan menolak hal itu dan menyebut bahwa dirinya hanya sekedar berkunjung saja Pelayan pun nampak kesal melihat perilaku Suhuan yang hanya sekedar berkunjung Pelayan pun mendekati para penjaga bar dan menyebut bahwa Suhuan terlihat seperti orang asing Dan berpikir bahwa Suhuan adalah seorang tentara bayaran asing Atau ada hubungan dengan tentara itu Dan meminta para penjaga untuk mengawasi gerak geriknya Lalu Suhuan pun mendekat ke sebuah benda yang ditunjuk oleh sekecil Suhuan pun menyebut apakah sekecil pemburu harta atau pengumpul sampah Namun setelah Suhuan memperhatikan benda itu lebih dekat lagi Dia pun menyadari sesuatu dan berpikir bahwa benda ini kemungkinan batu warna transformasi Yang disebutkan dalam buku Ancient Dragon Perjalanan mengendalikan bis dan pengubah naga penuh dengan kesulitan Dan permintaan untuk bahan evolusi sangat sulit didapatkan Batu berwarna transformasi adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk spesies naga Yang sangat kuat di jalur naga transformasi Suhuan pun tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menemukan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu Dan Suhuan pun sangat berterima kasih kepada si kecil Karena benda ini keberadaannya sangat misterius Pelayannya memperhatikan Suhuan berdiri cukup lama dan terlihat linglung menegurnya Dan menyebut apakah Suhuan tamu atau disini dia hanya ingin membuat masalah Suhuan pun langsung menanyakan harga dari batu tersebut kepada pelayan Pelayan pun kaget dengan maksud Suhuan yang ingin membeli batu landscape ini Menurut bosnya dia menemukan batu ini dari reruntuhan hutan belantara Tapi bahkan setelah mencarinya banyak orang besar yang menganggap tidak berguna Kecuali untuk transformasi Batu ini hanya dianggap sebagai batu landscape dan ditempatkan di toko sebagai hiasan Tetapi jika tamu ini mengatakan itu Akankah pelanggan lain merasa bahwa toko ini memiliki benda berharga Pelayan pun mengatakan bahwa benda ini sangat berharga Pelayan juga menyebutkan bahwa dirinya hanya ingin menawarkan minum Kemudian pergi setelah minum Dan menyebut Suhuan tidak mampu Suhuan pun tetap memaksa pelayan untuk memberitahukan kepadanya harga dari batu itu Pelayan yang kesal pun menyebut harga batu itu sebesar 10.000 gram baja Suhuan pun dengan cepat memberikan 3 gram emas kepada pelayan Pelayan pun merasa malu akan hal itu Para penjaga pun kaget dengan hal itu Suhuan pun menyebut bahwa dirinya dapat memberikan uang tanpa diskon Tetapi mereka harus bertanggung jawab untuk mengirimkannya ke manajemen gudang Pelayan dan penjaga yang memperhatikan jari Suhuan kaget karena ada cincin master Seketika mereka pun bersujud di hadapan Suhuan dan meminta maaf atas penghinaannya Dan menyebut diri mereka bodoh karena tidak menyadari bahwa pemilik cincin master telah datang ke toko dia Dan untuk harga masih bisa dinegoisasikan serta minta maaf karena salah menyebut harga Dan harga sebenarnya untuk benda itu hanya 1 gram emas Suhuan pun menyebut bahwa trainer mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga tempat berkumpul Jangan sampai kalian disini mengambil keuntungan Dan Suhuan tidak ingin lagi ada kejadian seperti ini Mereka berjanji dan tidak akan mengulanginya lagi Dijelaskan dalam proses pelatihan menundukkan hewan peliharaan Ada 2 situasi yang dapat ditundukkan dalam waktu singkat Pertama, timer yang sangat kuat menundukkan base tingkat rendah Dan yang lainnya adalah Yucong sendiri setuju dan bahkan ingin ditundukkan oleh Yusi Dan bis pemburu harta karun saat ini termasuk tipe kedua Untuk bisa menaklukkan bis pemburu harta karun Suhuan harus memutar otaknya selama 3 hari di kota Ripet ini Ini adalah perburuan harta karun dengan kota yang penuh dengan semangat Dan itu adalah berbagai makanan lezat Suhuan bahkan bertindak sebagai seorang ibu Dan menceritakan dongeng sebelum tidur kepada bis pemburu harta karun Tentu saja, kue juga sangat diperlukan Suhuan mengatakan jika dirinya dapat membawa bis pemburu harta karun Ke reruntuhan perburuan harta karun di tempat rahasia Dan harta karun akan menumpuk menjadi gunung di masa depan Dan sekarang bis pemburu harta karun menganggap Suhuan sebagai malaikat Serta berharap Suhuan akan segera membawanya pergi Tapi Suhuan lebih dari seekor anjing Untuk mempercepat rasa ketergantungan si kecil padanya Suhuan juga secara halus melatih kecepatan bis pemburu harta karun Suhuan pun mengatur agar setiap hari di tempat latihan di halaman belakang gedung komite manajemen Dan membiarkan Snake Dragon Lizard datang dan melatih si kecil Ketika bis pemburu harta karun itu disiksa sedemikian rupa hingga tidak memiliki rasa cinta terhadap kehidupan Suhuan muncul dalam wujud malaikat untuk menghentikan kekerasan Dragon Snake Lizard Dragon Snake Lizard pun dengan cepat melepaskan cengkramannya Dan meminta Dragon Snake Lizard bersikap lembut Dragon Snake Lizard pun bingung dibuat Suhuan Karena dari awal yang membuat dia menyerang si kecil atas perintah Suhuan Namun dengan ini Penyelamatan bis pemburu harta karun dari caka Dragon Snake Lizard Membuat kepercayaan dan rasa terima kasih si kecil melonjak Dan sejauh ini Rencana Suhuan telah terpenuhi secara sempurna Setelah tiga hari berada di kota Ripet Suhuan pun akhirnya pergi ke hutan grizzly Dan sampai di pinggiran hutan grizzly Dia pun diberitahukan oleh petugas bahwa sungai ini Berarti menyeberangi area luar hutan grizzly Dan mencapai area dalam Seseorang akan menjemput Suhuan pada rencana perjalanan berikutnya Suhuan sendiri pun nampak lelah dengan hal ini Tak lama ada seseorang yang datang menghampiri Suhuan Dan dia pun menyapa Suhuan dan memperkenalkan dirinya Dia adalah Heiju Seorang temer garnisum grizzly forest Dan Suhuan bisa memanggil dia dengan sebutan kakak Ju Dan dia dengan hewan peliharaannya yaitu spesies berbahaya tingkat lanjut Harimau api merah Para petugas pun memberikan hormat kepada Nona Heiju Begitu juga dengan Suhuan yang menyapa Nona Heiju Heiju mengatakan bahwa Master Kastil telah memberi tahu mereka melalui komunikator jarak menengah pendek Bahwa Suhuan akan datang ke hutan grizzly untuk pelatihan selama sebulan Dia pikir Suhuan seharusnya datang lebih awal Tapi dia tidak menyangka Suhuan akan datang hari ini Suhuan pun meminta maaf atas keterlambatannya karena suatu hal Nona Heiju pun meminta petugas untuk kembali ke posnya Namun petugas menyebut bahwa Tuan Suhuan membawa sebuah koper yang tertinggal di mobil Nona Heiju pun menyebut bahwa itu tidak masalah Dan segera dia memanggil hewan peliharaan yang lainnya yaitu Silverback Suhuan pun menilai bahwa kera bersenjata besi berpunggung perang ini spesies berbahaya tingkat tinggi Yang satu ini setidaknya sudah di masa dewasa Menurut Heiju kekuatannya telah menembus beleguras Lebih sulit dilihat dari penampilannya saja Lalu Silverback pun diminta untuk memindahkan barang bawaan Suhuan menuju pangkalan Di sisi lain Heiju meminta Suhuan untuk naik ke harimau api merahnya Namun Suhuan menolak karena dia bisa naik Dragon Snake Lizardnya Dan memanggil hewan peliharannya Menurut Heiju, Suhuan benar-benar pantas menjadi junior kecil kebanggaan guru Beast pertama yang dia jinakan adalah spesies yang sangat berbahaya Lalu Heiju pun ingin melihat kemampuan dari Dragon Snake Lizard milik Suhuan Namun bukan bertarung, melainkan balapan kuda menuju tujuan Suhuan pun segera meminta Dragon Snake Lizard untuk mengikuti mereka Dragon Snake Lizard sendiri pun langsung memunculkan aura persaingan Dan melaju dengan sangat cepat Sesampainya mereka di sebuah pangkalan Heiju terlihat sedang mengatuk sebuah pintu Tak lama, seseorang muncul dan mengatakan bahwa mereka diminta menunggu Namun Heiju nampaknya tidak sabar dan terus menggedor pintu itu Petugas itu pun menyebut gerbang besi ini hampir saja hancur oleh Heiju Dan menyebut Heiju untuk membawa kunci gerbang ini lain kali Karena dirinya sangat sibuk dan dia seringkali harus membuka pintu untuknya Heiju pun nampak kesal dengan hal ini Dan menyebut petugas itu sibuk atau sedang hibernasi Jika dia sedang bertugas di kota Ripet Dia berani menyelinap ke markas untuk bersembunyi saat ketua Suh pergi Petugas itu pun jadi cemas dan mengatakan bahwa dia 18 tahun dengan senang hati Membukakan pintu untuk nona Heiju Heiju pun langsung memukul petugas itu Dan meminta dia segera pergi mengambil barang bawaan dan akomodasi untuk tuan Suhuan Suhuan sendiri yang melihat hal ini berpikir Cara bergaul mereka sangat aneh Lalu Heiju memperkenalkan petugas itu Namanya adalah Suwayu Saat ini hanya mereka berdua yang berada di pangkalan hutan grizzly Awalnya ada beberapa bintara yang melakukan tugas-tugas lain Tetapi kemudian bintara-bintara itu tidak tahan dengan lingkungan yang keras Dimana beruang grizzly tidak dapat melihat cahaya matahari Dan mereka semua mengajukan permohonan pindah Tugas-tugas tersebut juga diserahkan kepada bis peliharaan mereka masing-masing Direktur pangkalan Master Suke Kepala Temer Hutan Beruang Grizzly Dan Kota Ripet Pergi ke padang gurung kelabu Untuk melacak makhluk berbahaya Dan keluar beberapa hari yang lalu Dan untuk temer lain Lin Zen awalnya Menunggu kedatangan Suhuan di markas Dan berencana untuk membawa Suhuan ke bagian pelatihan khusus pelatih Tapi Heiju sendiri tidak menyangka Suhuan menunda kedatangannya selama beberapa hari Dan Lin Zen memulai sendiri terlebih dahulu Suhuan pun merasa tidak enak dengan situasinya Dan menyebut bahwa ada sesuatu yang membuat dirinya terlambat Heiju pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa Dan mengajak Suhuan untuk pergi ke kamarnya untuk mengobrol Suhuan pun merasakan pirasat yang tidak enak saat diajak ke kamar pribadinya Sesampainya di kamar Heiju Dia dikagetkan dengan hiasan dinding di kamarnya dengan dekorasinya Heiju pun menggoda Suhuan Dan menyebut Suhuan sudah sadar apa memang Suhuan bodoh Dan Suhuan seperti sedang mengulur-ngulur waktu Heiju pun menyebut bahwa Suhuan berpikir bahwa kamar Heiju adalah sebuah kamar kerja Dan sesuatu akan terjadi pada Suhuan Dia pun meminta Suhuan untuk duduk di sebelahnya Suhuan pun langsung panik dan menjadi kaku saat berbicara Ternyata Heiju hanya sedang bermain-main dengan Suhuan dan berhenti menggodanya Heiju menyebut sebelum Suhuan datang Suhuan mungkin tidak tahu isi pelatihan khusus pelatihan hutan geruang grizzly Ini bisa dianggap sebagai aturan Biasanya, para trainer benteng Black Lantern kami akan diberitahu tentang konten spesifik Hanya ketika mereka datang ke pangkalan hutan beruang grizzly Untuk pelatihan khusus pertama Pelatihan khusus hutan grizzly tidak hanya tentang mempertajam pengalaman bertempur Tetapi juga memiliki manfaat yang langka Heiju tidak tahu apakah Suhuan pernah mendengar tentang buah energi Suhuan pun nampak kaget mendengar hal ini Heiju menyebutkan bahwa secara alami hutan grizzly kaya akan buah beruang Yang merupakan salah satu jenis buah energi yang dimiliki oleh kastil Black Lantern Itu dapat meningkatkan tiga atribut Yaitu berat pisau, kekuatan fisik, dan penghapusan pisau dari bis berbahaya Yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan bis peliharaan jahat, binatang buas, dan kekuatan Heiju pun menunjukkan sebuah peta dan mengatakan bahwa itu tidak mudah untuk didapatkan Semua pohon buah beruang di hutan grizzly ditempati oleh beruang Melalui tanda pemimpin hutan beruang grizzly Pemimpin hutan beruang, pemilik bis peliharaan yang datang menantang pemilik pohon buah xiongli tertentu Dengan token, para penjaga ini biasanya tidak akan menolak Dan setelah dikalahkan, mereka bisa mendapatkan buah kekuatan beruang Tapi setiap temer yang bukan temer bawahan dari kastil Black Lantern Begitu mereka berani mencuri buah energi Pasti akan diserang oleh beruang di seluruh hutan Bahkan temer penjaga kastil hutan beruang grizzly Dan mereka semua pun mati Yut di keesokan harinya Suhuan pun masuk ke dalam hutan grizzly Ditemani oleh Linzen Dan Suhuan langsung menantang seekor beruang grizzly Menurut Linzen, beruang grizzly ini akan menerima tantangan tersebut Selama Dragon Snake Lizard, Suhuan bisa mengalahkan lawannya Sebuah pohon kebun berusia 30 tahun dengan buah berkemampuan netral akan didapatkan Suhuan pun merasa khawatir karena dia pikir ini tidak akan semudah itu Linzen menyebut bahwa setiap beruang hanya akan menerima tantangan dari lawan yang auranya lebih lemah dari dirinya sendiri Dalam persepsi mereka Dan mengatakan kepada Suhuan Jika dia ingin mendapatkan Xiong Li Guo Atau buah dari energi beer Suhuan harus berani menghadapi resiko Di sisi lain, beruang pun mulai mengaum untuk mengintimidasi Dragon Snake Lizard Namun yang terjadi malah sebaliknya Dragon Snake Lizard tidak terlihat takut malah mengejek beruang Suhuan yang memperhatikan hal ini tidak menyangka bahwa Dragon Snake Lizard miliknya memiliki bakat mengejek Dan menanyakan kepada Linzen apakah sekarang beruang grizzly menerima tantangan itu sekarang Linzen pun menyebut hal itu tentu saja Hanya saja Dragon Snake Lizard Suhuan mungkin belum pernah bertarung melawan spesies bis yang berbahaya ini Sehingga mungkin akan mengalami kerugian Hingga pada akhirnya beruang grizzly dan Dragon Snake Lizard saling menyerang Dragon Snake Lizard pun menggunakan Dragon Force dan menahan serangan dari beruang grizzly Namun kekuatan dari Dragon Snake Lizard belum cukup Hingga dia pun terpental akibat serangan dari beruang grizzly Tak cukup sampai di situ Beruang grizzly kembali menerjang Dragon Snake Lizard Linzen yang melihat ini seketika panik Dan memperkirakan akan terjadi sesuatu yang buruk Dan ingin menghentikan hal ini Namun hal tersebut dihentikan oleh Suhuan Dan meminta Linzen untuk menunggunya sebentar lagi Karena Suhuan pikir naga kecilnya memiliki rencananya sendiri Beralih ke situasi pertarungan Dragon Snake Lizard yang melihat beruang mengarah ke dirinya Seketika menggunakan skill Long Way Dan membuat beruang berhenti bergerak untuk beberapa detik Dan momen ini membuat Dragon Snake Lizard segera bangkit Dan menghindari serangan dari beruang Lalu Dragon Snake Lizard pun tidak ingin dirinya diserang terus Dan menggunakan skill Dragon Power Dan memusatkan kekuatannya di tangan untuk menyerang beruang Dan serangan ini berhasil melukai lengan beruang Menurut Linzen, Suhuan tampaknya telah menguasai Dragon Snake Lizard ini dengan baik Dan Suhuan berhasil mengembangkan naluri kombonya Ini adalah fitur yang langka Tapi masih belum cukup untuk menembus pertahanan beruang grizzly Dan masih perlu dikembangkan lagi Suhuan pun juga mengakui pertahanan dari beruang grizzly yang cukup tinggi Linzen pun menyebut bahwa semua ini adalah efek dari Xiong Li Guo Jika Dragon Snake Lizard Suhuan bisa menang Maka Dragon Snake Lizard bisa mendapatkan Xiong Li Guo Suhuan pun menyoraki Dragon Snake Lizard agar semangat dari atas pohon Beruang grizzly pun dengan cepat menggunakan skill Beast Healing untuk menyembuhkan lukanya Di sisi lain, Dragon Snake Lizard bersiap menggunakan skill Evil Bread, Evil Bullet Dan menembakkan skillnya dari jarak dekat Namun serangan itu tidak berdampak apa-apa Beruang pun sudah siap dengan batang-batang pohon di sekitarnya Dan melemparnya ke arah Dragon Snake Lizard Dragon Snake Lizard pun dengan mudah menghindari hal tersebut Namun yang diincar beruang adalah membatasi gerakan Dragon Snake Lizard Hingga pada akhirnya Dragon Snake Lizard terpojok karena ruang gerak tertutupi oleh pohon Dan beruang pun bersiap melancarkan serangan Linzen pun menyadari bahwa beruang akan menggunakan skill bakat serangan gila Sehingga Linzen merasa kali ini Dragon Snake Lizard Suhuan dalam masalah besar Linzen pun mengatakan kepada Suhuan bahwa dirinya tidak menyangka Beruang di sini bisa menggunakan skill talent ini Skill yang bisa langsung meningkatkan kekuatan dan pertahanan setelah diaktifkan Dan menyebut naga milik Suhuan belum cocok untuk jenis lawan seperti ini Dan Linzen berencana untuk menghentikan pertarungan ini Suhuan pun menolak hal ini dan mengatakan bahwa Dalam pikirannya, naganya belum mengirimkan sinyal panggilan naga untuk meminta bantuan Dan Suhuan memilih untuk percaya pada naganya Di sisi lain, Dragon Snake Lizard berusaha menghindari serangan dari beruang grizzly Dan naga pun menggunakan skill Devil Assault Second Stack Speed Dan berhasil keluar dari zona itu Linzen yang melihat hal ini menilai bahwa dengan kecepatan seperti itu Dan menyebut naga Suhuan tidak akan bisa menghindar Dan pasti akan terluka parah Di sisi lain, saat beruang sudah bersiap menerjang Dragon Snake Lizard Dragon Snake Lizard pun menggunakan skill Second Stack Stubborn Stone Dan menghibaskan ekor ke tanah Dan memunculkan gelobang batu ke arah beruang hingga mengenai beruang dengan telah Selain itu, beruang juga kehilangan keseimbangan dan membuat beruang terpleset Hingga menggelinding menjadi bola Dan membentur pohon di mana Suhuan dan Linzen berdiri Naga yang memperhatikan hal ini pun tertawa seperti mengejek beruang Di sisi lain, Linzen juga tertawa dan menyebut beruang bodoh Dirinya tidak pernah menemukan jenis beruang bodoh seperti ini sebelumnya Suhuan pun juga tersenyum dan menyebut dirinya hanya beruntung Dan Linzen pun meminta maaf bahwa dirinya lupa Spirit energi Suhuan saat ini tidak cukup untuk membuatnya terbang Linzen pun memanggil hewan peliharaannya yaitu pet tipe udara Blood Tylered Black Crown Eagle Dan menurunkan Suhuan yang bergelantungan dari atas pohon Linzen pun memuji Suhuan dan mengakui Suhuan memang pantas murid dari Master Jang Hei Dari apa yang dirinya lihat dari pertempuran hari ini Dan menyebut Suhuan pasti sudah bekerja keras untuk membesarkan naganya Linzen pun segera memanggil hewan peliharaannya yang lain yaitu Lotus Hut Pet jenis rumput penyembuhan Dapat berakar di dalam tanah untuk menyerap nutrisi di sekitarnya Linzen juga menyebut bahwa ini juga merupakan salah satu aturan tantangan di hutan grizzly Setelah tantangan perlu menyembuhkan luka beruangnya Jika tidak penantang akan diserang oleh sekelompok beruang yang ada di sekitar sini Suhuan pun berterima kasih tentang hal itu Karena dirinya tidak mempunyai pet tipe penyembuh Di sisi lain saat beruang grizzly sadar dan membuka mata Dia pun melihat bahwa Dragon Snake Lizard dan Lotus Head tertawa melihat dirinya Seketika membuat beruang sangat marah Namun Linzen pun mendekat dan menghentikan beruang Serta memberitahu beruang bahwa pertempuran telah berakhir Dan jika beruang ingin bertarung sekali lagi Maka beruang harus menambahkan satu buah energi berlagi Beruang pun berbalik arah Suhuan pun bingung dan menyebut bagaimana dengan buahnya Linzen pun mengajak Suhuan untuk mengikuti beruang itu Dan Suhuan akan mengetahui setelahnya Ternyata beruang sedang menuju sebuah pohon yang berisikan buah siang liguo Dan Dragon Snake Lizard pun mendekat kepada beruang Beruang pun mematikan buahnya Dan memberikan buah itu kepada Dragon Snake Lizard Namun karena buah itu digigit oleh beruang Pada akhirnya buah itu meninggalkan air liur dari beruang tersebut Dan hal ini pun membuat naga merasa jijik Dan terpaksa harus memungutnya Dan hal ini membuat beruang tertawa melihat naga Setelah naga keluar Linzen pun menyebut Heiju seharusnya tahu bahwa setiap area dijaga oleh sekor beruang Dan akan ada pohon kecil yang menghasilkan buah energi bir Dan tepat di tengah-tengah lingkaran pohon itu Disitulah harta karun keluarga beruang berada Naga pun memberikan buah itu kepada Suhuan Suhuan pun menyebut buah ini jauh lebih kecil dari yang dia pikirkan Suhuan pun menanyakan kepada Linzen bagaimana caranya menggunakan buah ini Linzen pun mengatakan bahwa buah ini akan berguna setelah memakannya Setelah dipanen, energinya akan menguap dan menyebar setelah beberapa menit Jika tidak ada metode pengawetan khusus yang terbaik adalah memakannya sesegera mungkin Linzen pun merasa iri karena Suhuan sangat beruntung mendapatkan buah itu Suhuan pun segera meminta naganya membuka mulut Naga sendiri pun mengingat bagaimana buah itu tadi dia dapatkan Dan menolak memakan buah itu Suhuan pun bingung melihat ekspresi naga seperti itu Suhuan pun bertanya kepada Linzen apakah dia punya air Linzen pun mengira Suhuan bakal mengiris buah itu Suhuan pun mencuci buah yang baru saja didapatkan Dan memberikannya kepada Dragon Snake Lizard Linzen pun mengatakan kepada Suhuan untuk bersiap-siap Setelah membiarkan naga menyerap buah energi beer Maka kita harus menunggu proses penyerapannya Jika tidak banyak energi yang akan terbuang sia-sia Suhuan pun nampak bingung mengapa dirinya diminta bersiap-siap Dengan cepat, Linzen memanggil hewan peliharaannya yang lain Pertama, Rocknet Python Spesies bahaya spesial yang sudah dewasa Kedua, Old Lion Spesies bahaya tingkat tinggi tahap sempurna Linzen pun meminta mereka untuk berjaga-jaga di sekitar Dragon Snake Lizard Suhuan yang memperhatikan respon dari Linzen menanggapi hal ini berpikir Bahwa untuk menyerap energi buah beer sepertinya tidak mudah Suhuan pun mengucapkan terima kasih kepada kakak seniornya yang sudah menjaga mereka Menurut Linzen, buah energi beer tidak bisa diawetkan Jadi biasanya terlambat untuk dikonsumsi setelah kembali ke pangkalan Harus dikonsumsi di hutan lebat ini Jika tidak memiliki base yang cukup kuat untuk menjaga sekitar Yang terbaik adalah mencari tempat tersembunyi yang aman Seperti lubang pohon atau buah Dan menyebut Suhuan akan terbiasa setelah mengalaminya beberapa kali Tak lama kemudian terjadi perubahan dari Dragon Snake Lizard Suhuan pun nampak khawatir melihatnya Linzen menjelaskan bahwa energi misterius dari buah ini Akan mengubah tubuh biologis Dan bahkan sel dengan kecepatan yang tidak biasa Itu pasti akan menyebabkan respon stres dalam tubuh Bagaimanapun juga, buah energi beer terkenal dengan efek terkuat di antara buah-buah lainnya Terlihat tubuh dari Dragon Snake Lizard mengalami perubahan Dari ukuran, bentuk, dan corak tubuhnya Kemudian dijelaskan Sudah 13 hari sejak Dragon Snake Lizard memakan buah energi beer Dalam 13 hari ini, ukuran naga Suhuan tumbuh dengan sangat cepat Hampir mendekati batas tahap pertumbuhan Kekuatan, daya tahan, fisik tidak lebih lemah dari puncak tahap pertumbuhan Bahkan mungkin melampauinya Sejak datang ke sini, Dragon Snake Lizard sudah makan sekitar 8-9 buah energi beer Naga Suhuan tampaknya memiliki bakat yang bisa memprovokasi diri sendiri Tingkat keberhasilan tantangan membuat Lin Zhen terkejut dan malu 13 hari bertarung dengan sekitar 20 beruang Dan dengan tingkat keberhasilan mendekati 50% Selain beruang pertama yang bodoh, naganya menang dengan keberuntungan Alasannya adalah karena sang pahlawan, Beast Treasure Hunter Suhuan Beruang yang ditantang hampir semuanya ditakuti oleh Beast Treasure Hunter Itu sebabnya Lin Zhen hanya mendapatkan 1 buah energi beer selama lebih dari 10 hari Dan alasan sebenarnya naganya bisa mendapatkan 8 buah itu Masih dirahasiakan Suhuan untuk sementara waktu dari Lin Zhen Tak lama kemudian, saat Suhuan dan Dragon Snake Lizard berkeliling Naga pun merasakan ruang yang menggunakan kemampuan bakat pada hari pertama lagi Dan Suhuan menyadari maksud dari Dragon Snake Lizard Dan Suhuan pun mencoba untuk pergi memeriksanya Setelah sampai di tujuan, Suhuan dan naga pun mengendap-endap dibalik semak-semak Untuk melihat apa yang sedang terjadi Dan Suhuan melihat beruang sedang bertarung dengan Armored Wolf Armored Wolf adalah spesies berbahaya tingkat menengah Sering hidup di gua yang gelap dan uratna ditambang Ini adalah hutan grizzly Jadi Armored Wolf pasti peliharaan seseorang Kemudian, tepat di depan Suhuan ada seorang pria yang menggunakan topeng Dan dia menyebut untuk mengalahkan beruang itu Armored Wolf saja tidak cukup Dia pun memanggil Happy Armored Wolf dan meminta untuk pergi membunuh beruang itu Menurut Suhuan, Happy Armored Wolf adalah evolusi dari Armored Wolf Spesies bahaya spesies bahaya spesial yang kuat Itu sebanding dengan spesies bahaya tingkat atas yang lemah Jauh lebih kuat dari Red Fire Tigernya Heiju Yang satu ini adalah tahap sempurna Dia dipelihara dengan baik Dia pun maju dan menerjang beruang hingga beruang itu dapat dikalahkan dengan satu kali serangan Suhuan pun kaget melihat hal ini Beruang kalah begitu saja Suhuan pun mengingat perkataan dari saudara Huang yang mengatakan bahwa Kastil Black Lantern adalah kekuatan yang telah berada di dalam alam liar selama ratusan tahun Dalam proses pengembangan Pertempuran dan konflik secara alami tidak dapat dihindari Jadi secara alami akan ada beberapa musuh Kekuatan musuh Kastil Black Lantern tampaknya dipenuhi dengan para tamer yang mengendalikan Armored Wolf dan Heavy Armored Wolf Karena mereka mengendalikan habitat Armored Wolf Seperti halnya Kastil Black Lantern yang mengendalikan hutan grizzly Tapi skalanya tidak sebesar hutan grizzly Sekarang mereka muncul di hutan grizzly Seperti yang diharapkan Mereka pasti datang ke sini untuk buah energy bear Tapi bagaimana mereka akan melestarikannya Suhuan tahu bahkan Kastil Black Lantern belum memahami metode Sesat untuk buah energy bear Suhuan yang memperhatikan pria itu melihat pria tersebut mengeluarkan sebuah jarum suntik Dan melihat pria itu menyedot isi buah menggunakan jarum suntik Suhuan yang terlalu fokus memperhatikan pria itu tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekatinya Hingga mereka pun ketahuan Pria bertopeng pun menyebut hari ini sangat sial Karena dia tidak pernah menyangka bahwa ada tikus yang bersembunyi di sini Dan segera pria bertopeng pergi mengejar Suhuan Tak lama kemudian ternyata pria bertopeng mampu mengejar Suhuan Suhuan pun menyadari bahwa dirinya telah ditemukan Menurutnya orang itu mampu menjinakan spesies bahaya peringkat khusus Happy Armor Wolf Dan mampu memasuki hutan grizzly sambil menyembunyikan identitas agar tidak ketahuan Dia pasti orang yang hebat Dan Suhuan pun mencoba mengambil alat komunikasinya untuk memberitahukan keadaan darurat Namun sayang baterainya telah habis Dan Suhuan menyadari bahwa dirinya sudah terlalu lama berada di tempat berkumpul Dan karena dirinya memiliki nama guru sebagai perlindungan dirinya jadi kurang berhati-hati Suhuan pun bertekad untuk bisa lolos dari kejaran pria bertopeng Dan memastikan dirinya akan membawakan informasi ini Tanpa disadari si kecil pun keluar tanpa suhuan perintah Dan memperhatikan pria bertopeng yang mengejar suhuan Dragon Snake Lizard pun menambahkan kecepatannya agar bisa lepas dari kejaran mereka Pria bertopeng yang memperhatikan mereka semakin cepat Segera dia meminta Happy Armor Wolf untuk menggunakan skillnya untuk mengejar mereka Serta membunuhnya Seketika Happy Armor Wolf mengaktifkan skill Enligment Fringkat 5 Devil Assault Strike Line Shadow Assault Suhuan yang menyadari pria bertopeng semakin mendekat Meminta Dragon Snake Lizard untuk menggunakan Devil Assault Speed Tingkat 2 Dan lari ke arah pepohonan Seketika Dragon Snake Lizard pun mengaktifkan skillnya Menurut suhuan Epek ekselerasi dari dorongan speed tingkat 2 Memang tidak sebagus Strike Line Shadow Assault Tapi itu bagus untuk bisa mengubah arah Karena suhuan menilai Heavy Armor Wolf suka menabrakan diri dengan sembrono Dan sengaja mengajaknya lari ke pepohonan agar menghambat mereka Serta suhuan berencana untuk memancing mereka ke arah senior Linzen Di sisi lain pria bertopeng yang mengikuti arah mereka terhambat oleh banyaknya pepohonan Dan untuk sementara pria bertopeng tertinggal jauh dari suhuan Namun pria bertopeng memiliki rencana lain dan mengeluarkan pet spiritual yang lain Dan dia pun berpindah posisi ke Lightning Light Tiger untuk mengejar suhuan Dan seketika Lightning Light Tiger mampu mendekati Dragon Snake Lizard Dan memberikan serangan berupa Beam Claw dan berhasil melukai Dragon Snake Lizard Menurut suhuan itu adalah spesies bahaya peringkat khusus Lightning Light Tiger yang sudah pada tahap sempurna Ini tidak akan berhasil Bahkan jika kita tidak tertangkap kita akan terluka parah Namun di saat itu suhuan pun memiliki sebuah ide Dan segera meminta Beast Treasure Hunt untuk membawa mereka ke arah pemimpin beruang yang terdekat Si kecil pun segera mencari sumber aura pemimpin beruang yang terdekat Dan segera menunjuk ke arah pemimpin beruang terdekat berada Dan segera Dragon Snake Lizard melakukan manuver dan membelokkan arahnya Serta suhuan meminta Dragon Snake Lizard untuk tidak berlaris saja Namun juga memberikan serangan dan gunakan Earth Spear Sakripis Dan segera Dragon Snake Lizard memukulkan ekornya ke tanah Dan membuat gelombang batu ke arah lawan Namun pria bertopeng tidak menyerah begitu saja Dan memanggil Heavy Armor Wolf untuk menyerang dan menghancurkan gelombang batu itu Pria bertopeng pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya bahwa suhuan bisa melarikan diri darinya Pria bertopeng yang terus mengejar suhuan seketika kehilangan jejaknya dan sampai di suatu tempat Dia pun meminta Lightning Light Tiger untuk pergi mencari dia Namun di saat yang bersamaan Lightning Light Tiger merasakan sesuatu dari arah depan Dan perasaan ini membuatnya sedikit cemas Pria bertopeng pun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Lightning Light Tiger Dan di depan mereka ternyata ada sebuah gua Di dalamnya ada sesosok mata berwarna merah yang menatap ke arah mereka Ternyata itu adalah sesosok pemimpin beruang yang keluar dan hendak menerjang mereka Pria bertopeng pun sadar bahwa itu adalah beruang peringkat pemimpin Pria bertopeng pun segera melarikan diri dari tempat itu Di sisi lain, suhuan pun bisa mendengar auman dari beruang pemimpin dari kejauhan Menurut suhuan, pemimpin beruang dapat memanggil kelompok untuk menyerang Tanpa token dari guru Bahkan jika pemburu itu kuat Bukanlah tandingan seluruh beruang di hutan grizzly Suhuan pun segera lari dan ingin segera kembali ke markas Dan memanggil senior sueyu ke sini Jika terlambat, banyak buah energi bear hutan grizzly yang akan dicurinya Saat di perjalanan, tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah ke suhuan Suhuan yang menyadar itu segera meminta naganya untuk menghindar Beruntung naga masih bisa merespon dan bergerak cepat untuk menghindar Ternyata serangan itu berasal dari pria bertopeng Dan mereka bertemu kembali Suhuan pun tidak percaya bahwa dirinya tertangkap kembali Pria bertopeng menyebutkan bahwa lightning like tiger miliknya Memiliki skill target lockstar Meskipun target jauh, dia masih bisa menemukannya Pria bertopeng juga menyebut Dengan memanfaatkan pemimpin beruang untuk mengulur waktu Lalu melarikan diri untuk kembali dan melapor Adalah strategi yang cerdas Tapi, suhuan perlu tahu bahwa dirinya dengan sangat mudah untuk memancing beruang idiot dan kabur Pria bertopeng juga membandingkan dirinya dengan suhuan yang hanya bisa menggunakan kadal peringkat rendah sebagai base Pria bertopeng pun segera meminta lightning like tiger untuk membunuh suhuan Saat lightning like tiger bergerak Dragon snake lizard mengaktifkan skill dragon power and lightman tingkat 2 Dan membuat lightning like tiger terdiam untuk beberapa saat Menurut suhuan, beast tracer hunter adalah tipe misterius yang menggunakan skill bakat Ilusi membuat hunter melihat naga sebagai kadal bersisik normal Kemudian gunakan dragon power Tidak bisa menghalangi seluruh tubuh Tapi cukup untuk mengulur waktu Untungnya, dirinya telah membuat bom asap dengan limbah yang diestrak dari lemak kental hitam Dan segera menggunakannya Saat ledakan terjadi, pandangan dari pria bertopeng terganggu Saat itulah suhuan melihat kesempatan dan kembali kabur Pria bertopeng menyebut bahwa suhuan masih mencoba melarikan diri Pria bertopeng pun berusaha untuk mengejar Dan mengatakan kepada suhuan bahwa dia akan mati hari ini apapun yang terjadi Dan segera lightning like tiger menggunakan lightning dash untuk mengejar Dan menghabisi target Dan pertama mengincar suhuan terlebih dahulu Baru kemudian binatang peliharaannya Saat serangan hampir mengenai suhuan Tiba-tiba cincin master aktif dan memunculkan perisai tingkat 6 skill fire Defense fire Dan membuat pria bertopeng dan lightning like tiger terdorong Terpental akibat menyerang perisai itu Menurut suhuan, fire guardian bisa membela dirinya Dan bertanya-tanya mengapa gurunya tidak memberi tahu tentang ini kepada dirinya Meskipun dirinya tidak terbunuh Namun suhuan hampir mati ketakutan Di sisi lain Pria bertopeng menyebut kemampuan ini disegel Yang hanya bisa dikuasai oleh spesies bahaya tingkat atas yang sudah matang di dalam cincin aneh ini Cincin ini jarang ditemukan di antara fara temer Bahkan dirinya tidak memilikinya Dan mempertanyakan identitas suhuan yang sebenarnya Sedangkan suhuan yang ingin segera kabur tertahan Akibat perilaku aneh dari dragon snake lizard Yang menatap ke arah pria bertopeng Pria bertopeng mengatakan kepada suhuan yang ingin masih lari darinya Dan dirinya juga tidak peduli siapa suhuan sebenarnya Dan tidak akan membiarkan suhuan melaporkan kejadian hari ini Dan segera memanggil binatang peliharaan yang lain Yaitu white mountain lion Suhuan pun semakin takut Dan bertanya-tanya berapa banyak binatang peliharaan yang dimiliki pria bertopeng Dan menyebut semua ini tidak adil Pria bertopeng pun tertawa Karena ini adalah momen di mana dia akan segera membunuh suhuan Namun di saat yang sama Pergerakan dragon snake lizard terhenti Karena ada sesuatu yang mendekat dari arah lain Suhuan pun mengeluarkan senyum jahat Dan mengatakan kepada pria bertopeng Bahwa dirinya pasti mengenali binatang ini Pria bertopeng pun terkejut Dan menyebut bahwa itu adalah Green Humong Bird milik Lin Zhen Dan benar saja Lin Zhen datang untuk menyelamatkan suhuan Pria bertopeng pun mengatakan kepada Lin Zhen Bahwa dirinya berani sekali menghentikan dia Lin Zhen sendiri menyebut bahwa dirinya tidak hanya menghentikan dia saja Tapi Lin Zhen menekankan bahwa dia akan membunuhnya Dan menyebut pria bertopeng sebagai sampah dari kota Sin Fire Suhuan pun kaget mendengar kota Sin Fire Menurut Suhuan Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya Nama lengkap kota Sin Fire adalah area berkumpulnya Apidosa Itu juga merupakan tempat berkumpul skala besar dengan eksistensi yang mendalam dan luar biasa Dan selalu menjadi kekuatan yang bermusuhan dengan kastil Black Lantern Berbeda dengan hutan Grizzly Pemimpin mereka tampaknya memiliki hubungannya mendalam dengan pemimpin Serigala Tidak heran kekuatan utama penjinak adalah tipe Serigala Pria bertopeng pun menyebut bahwa Lin Zhen sangat sombong Namun pria bertopeng khawatir Lin Zhen hanya beromong besar dan tidak mampu untuk menghentikannya Dan segera mengeluarkan tiga hewan peliharaannya Serta maju menyerang ke arah Lin Zhen Lin Zhen pun hanya tersenyum melihat hal ini Dan segera dia mengeluarkan tiga hewan peliharaannya Yaitu Rocknut, Piton, dan Moon Shadow Leopard Di saat yang sama Heavy Armor Wolf tengah menerjang ke arah Lin Zhen Suhuan pun panik dan memperingatkan Lin Zhen Namun hewan peliharaan ketiga dari Lin Zhen muncul dan memukul dengan keras armor Heavy Wolf Dan hal ini pun mengejutkan pria bertopeng dan bertanya-tanya hewan peliharaan apa itu Dia adalah Fire Head Avatar Tipe racun, tipe seni bela diri, tipe panas, tipe sihir, tipe persona, tipe spesies bahaya peringkat khusus Suhuan pun takjub melihat rencana dari Lin Zhen Ini merupakan persiapan yang hebat Dan akhirnya mengetahui kemampuan tempur dari lima atribut pet summoner Di sisi lain Heavy Armor Wolf mengalami luka bakar akibat serangan Fire Head Avatar Pria bertopeng juga tidak menduga bahwa Lin Zhen memiliki fate yang langka Tidak heran dia berani bersikap sombong Dan menyebut Lin Zhen bersembunyi dengan sangat baik Agen pengumpul informasi mereka tidak bisa mengumpulkan informasi tentang Lin Zhen yang memiliki fate yang langka seperti ini Lin Zhen menyebut jika dia membiarkan pria bertopeng tahu tentang hal ini Bagaimana dia bisa membunuh pria bertopeng hari ini Pria bertopeng pun menganggap Lin Zhen sedang melamun Menyebut Fire Head Avatar bisa membunuh dirinya Menurut pria bertopeng Heavy Armor Wolf juga merupakan salah satu dari beberapa spesies bahaya peringkat khusus Fire Head Avatar milik Lin Zhen tidak akan bisa membunuhnya Dan segera Heavy Armor Wolf menggunakan line shadow assault untuk menyerang Fire Head pun bersiap dan menghindari serangannya Serta memberikan serangan balik dan berhasil memukul Heavy Armor Wolf dengan telak Suhu Wan pun takjub dan menilai senior Lin Zhen kuat sekali Di sisi lain pria bertopeng menyebutkan Fire Head Avatar memiliki kekuatan yang mengejutkan Namun hanya dengan kekuatan seperti itu dirinya tidak yakin Fire Head Avatar bisa melukai Heavy Armor Wolf Pria bertopeng kembali meminta Armor Heavy Wolf untuk menggunakan Armor Cover Reinstall Armor Menilai hal ini, Lin Zhen meminta Fire Head untuk berhati-hati karena kali ini akan lebih kuat Dan meminta Fire Head Avatar menggunakan Heart Piece Crystal Form Kembali Heavy Armor Wolf menggunakan line shadow assault ke arah Fire Head Avatar Fire Head Avatar juga menggunakan Heart Piece Extreme Heart Dan Heavy Armor Wolf menggunakan serangan Tear Apart Claw Strike Setter Sehingga mereka berdua beradu serangan hingga mengakibatkan sebuah ledakan Dan pada akhirnya Heavy Armor Wolf menderita sebuah luka Pria bertopeng pun menilai ini luar biasa Seperti yang diharapkan dari pet yang langka seperti Fire Head Avatar Dia dapat memahami dua jenis kemampuan pencerahan peringkat 6 Tidak heran dia bisa melukai Heavy Armor Wolf miliknya Dan lagi, pria bertopeng memanggil hewan peliharaannya yaitu Red Scale Beast Evolution Spesies berbahaya peringkat khusus Fire Scale Beast Namun, Lin Zhen menilai bahwa ini adalah hal yang sia-sia Sampah itu tidak akan bisa membantu pria bertopeng untuk mengalahkan dirinya Menurut pria bertopeng, dia tidak perlu berurusan dengan Lin Zhen Dia hanya perlu menghentikan Lin Zhen Secara alami akan ada orang yang datang ke sini untuk membunuh Lin Zhen Lalu dia pun mengeluarkan alat komunikasinya Dan mengatakan bahwa dia sudah kehabisan tenaga Dan menanyakan kepada rekannya jika ada yang tertarik untuk membunuh Lin Zhen Lin Zhen pun menyebut bahwa dirinya juga sudah memberitahu kepala suke mengenai hal ini Dan ini semua tergantung pada siapa yang sampai di sini lebih dulu Suhuan memikirkan cara lain untuk mengulur waktu sampai bantuan tiba Lin Zhen pun mengatakan apakah Suhuan mau mencoba rencana itu Di sisi lain, pria bertopeng bersiap untuk menyerang mereka menggunakan Fire Scale Beast Lin Zhen pun bersiap dan meminta Fire Head Avatar menggunakan Hot Fish Ketika serangan Fire Head Avatar mengenai lawan maka terjadilah ledakan yang super panas Ditambah dengan serangan kombo menggunakan The End of the Crossbow Fire Lin Base and Fire Escape Fire Scale pun tidak berdaya menahan serangan ini Pria bertopeng menyebut bahwa Fire Scale tidak bisa mendekati Fire Head Avatar Di saat yang sama, serangan dari Fire Head Avatar menghasilkan perubahan suhu Dan mengakibatkan pusaran angin muncul ke arah mereka Dan tiba-tiba dalam pusaran angin muncul Dragon Snake Lizard Dan ini merupakan rencana Suhuan dan Lin Zhen sejak awal Pria bertopeng pun tidak menyangka dengan serangan ini Dengan cepat Suhuan meminta Dragon Snake Lizard menggunakan Evil Bomb Ground Gun Versing Vril Pria bertopeng pun tidak sempat lagi untuk menghindari serangan ini Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan Namun setelah diperhatikan, ternyata ledakan ini bukan berasal dari serangan Dragon Snake Lizard Namun seekor binatang peliharaan lain muncul menindungi pria bertopeng Yaitu Fighting Kim Puan Se, spesies paling berbahaya saat dewasa Dan ukurannya juga sangat besar Pria bertopeng pun tertawa lega karena bisa selamat Serta bantuan yang dia tunggu telah tiba Pria bertopeng pun menyebut Suhuan dan Lin Zhen kurang beruntung Karena orang-orangnya tiba lebih dulu Dia pun meminta temannya yang dipanggil Scorpion untuk menyingkirkan Lin Zhen Dan segera mundur setelahnya agar mereka tidak bertemu dengan bajingan suke Diketahui, Scorpion saat ini bersama dengan Manticore Spesies paling berbahaya saat dewasa Manticore pun segera menembakkan sebuah peluru ke arah Dragon Snake Lizard Dan tepat mengenai ekornya Dan akibatnya, ekor dari Snake Dragon Lizard pun terpotong layaknya seekor kadal Dragon Snake Lizard yang kesakitan sementara tidak bisa bergerak Namun hal ini membuat Dragon Snake Lizard menjadi sasaran empuk Segera, Kim Ponse melompat ke arah Dragon Snake Lizard Dan Suhuan berdiri dan hendak menyerang mereka Lin Zhen pun meminta Suhuan untuk menghindari serangannya Namun dengan kondisi lawannya yang besar mustahil untuk bisa menghindarinya Seketika, Fire Head Avatar mengorbankan tubuhnya Dan menahan pukulan dari Kim Ponse Tidak berhenti sampai di situ Kim Ponse kembali menggunakan skill yaitu skill tempur Giant Hill Dan hendak menginjak Fire Head Avatar Namun tiba-tiba serangan datang dan mengenai Kim Ponse hingga dia terpukul mundur Ternyata itu adalah serangan dari Heizu dan Sue Yu Sue Yu mengatakan bahwa pencuri dari Sunfire telah membodohi mereka Scorpion pun bingung dengan situasi ini Sepengetahuan dia, Sue Yu seharusnya berada di kota Ripet sekarang Dan menanyakan bagaimana dia bisa datang secepat ini Sue Yu menyebut jika Lau Zhu tidak ada di sini Bukankah kalian para bazingan dari kota Sunfire Akan berhasil dengan tipu muslihatnya Dan menyebut mereka semua harus tinggal di sini Pria bertopeng pun menyebut Sue Yu bodoh Mereka datang ke sini bukan tanpa persiapan Kim Ponse awalnya disimpan sebagai senjata rahasia untuk melawan Su Ke Tapi kali ini akan digunakan untuk mengubur kalian berempat Empat temer tewas sekaligus termasuk temer tingkat tinggi Bahkan Jauhe penguasa kastil Black Lantern mungkin tak bisa bernapas karena kesakitan Dan segera meminta Kim Ponse maju Kim Ponse pun mengaum hingga membuat area sekitar terjadi pusaran angin Hei Zhu menyebut spesies super berbahaya yang lengkap Ini sangat berbahaya Dan segera Kim Ponse maju hendak menyerang mereka berempat Namun tiba-tiba serangan datang mengenai Kim Ponse Dan membuat dia terlempar sangat jauh ke dalam hutan Para penyusup yang melihat hal ini seketika terkejut Dan mengetahui serangan itu berasal dari siapa Dan seketika melarikan diri Su Huan pun bingung melihat hal ini Dan menanyakan apa itu Hei Zhu menyebut itu adalah kekuatan utama pertama dari kepala Su Ke Yaitu Dire Dragon Pada akhirnya mereka berempat pun selamat Su Huan mengatakan bahwa Dire Dragon memang pantas disebut spesies super berbahaya Tahap penuh yang paling kuat diantara semua spesies horror di luar sana The Golden Backup Steel Armored itu bahkan mati dalam dua pukulan Su Huan pun nampak kaget dengan hal ini dan baru menyedari bahwa inilah kekuatan dari spesies super berbahaya Di sisi lain, para penyusup pun berusaha melarikan diri karena mereka tidak menyedari dengan kehadiran Su Ke disini Di saat mereka lari, tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah mereka Dan mengenai pria bertopeng Dan dia pun membeku akibat serangan ini Skorpion yang melihat hal ini terus berlari tanpa menghiraukan rekannya Dan ternyata serangan itu berasal dari hewan peliharaan Su Ke yang lain Su Ke pun menghampiri mereka berempat dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka Orang-orang ini menyelinap ke hutan Grizzly saat dirinya pergi Dan berterima kasih kepada mereka karena sudah bekerja keras Di sisi lain, Su Ke juga memperhatikan hewan peliharaan milik Linzen Yang menjadi korban dan mati akibat bagian tubuhnya terpenggal Su Ke pun menanyakan pelaku yang melakukan hal ini Su Huan menyebut bahwa itu adalah ulah dari rampaging Earth Dragon Dari bajingan licik kota Sinfire Su Ke pun segera memberikan perintah kepada Hezu Untuk membawa mereka kembali ke markas untuk beristirahat Dan sisanya serahkan kepada dirinya Di tempat lain, para penyusup dari kota Sinfire Mulai berdiskusi mengenai rencana mereka yang gagal Padahal awalnya merupakan rencana yang jitu Namun dihancurkan oleh seorang bajingan kecil Salah seorang menyebut bahwa rakan mereka yang bernama Leige, Lintu, dan Mazeng Tidak berhasil kabur Dan kemungkinan besar mereka semua dibunuh oleh Su Ke Ini merupakan duka yang luar biasa Para agen intelijen itu harusnya digantung Mereka bahkan tidak bisa mengetahui berita bahwa Su Weyu dan bajingan kecil itu berada di hutan Grizzly Jadi mereka pikir hanya perlu menghindari Linzen dan Hezu Namun hal ini sudah terlambat untuk bicara omong kosong saat ini Operasi mereka tertangkap oleh Su Ke Dan misi ini telah dinyatakan gagal Dan menurut mereka lebih baik sekarang menyampaikan berita itu Ke tempat berkumpul terlebih dahulu Agar mereka bisa mempersiapkan diri lebih awal Tempat berkumpulnya Heideng bukanlah orang baik yang menderita kerugian dan tidak membalas Mereka pun bertanya kepada Scorpion bagaimana dengan dirinya Dia pun hanya meminta mereka tidak mengganggunya sekarang Kalian bisa memutuskannya sendiri Tak lama kemudian mereka pun merasakan sebuah getaran Mereka pun bingung apa yang sedang terjadi Dan ternyata itu adalah Su Ke yang sedang memburu mereka Mereka yang menyadari hal ini seketika lari menghindarinya Namun Su Ke tidak membiarkan hal itu terjadi Kembali ke pangkalan hutan Grizzly Terlihat hewan peliharaan milik penyusup sudah dikalahkan Menurut Su Ke sebagian besar penyusup sudah terbunuh saat ini Namun masih ada dua ikan yang lolos dari jaring Dan tidak layak untuk dikejar Menilai hal ini Hei Jo menyebut akan berbahaya Jika Su Ke dipindahkan dari gunung ke sini Menurut Su Ke dirinya melihat secara kasar setiap area Dan kerugian kali ini tidak terlalu besar Ada ratusan pohon buah si Yongli di hutan Grizzly Tapi hanya satu dari puluhan pohon buah si Yongli yang sudah dipanen Yaitu kurang dari sepersepuluh Hanya saja beruang-beruang itu membunuh dan melukai hampir seratus beruang Yang dianggap sebagai kerugian besar bagi seluruh kelompok beruang Grizzly Pemilik hutan Grizzly, pemimpin beruang pasti akan sangat marah ketika mengetahuinya Kastil Black Lantern akan melancarkan pembalasan dendam ke kota Sinfire Untuk mengembalikan nama pemilik hutan Grizzly Su Ke juga menyebut bahwa kerugian Lin Zhen tidak sedikit Dirinya akan melaporkan kebenarannya ke kastil Black Lantern Dan mencoba untuk menebusnya dengan seekor anak anjing yang sangat berbahaya Dengan kualifikasi yang sangat baik Ada pun Heiju dan Su Weyu Dukungan tepat waktu dari kalian berdua dianggap sebagai jasa Dan dirinya akan melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi Su Weyu yang mendengar hal ini berpikir betapa beruntungnya Dia tidak menyelidiki mengapa tuan muda itu meninggalkan jabatannya tanpa Ijit Dan tinggal di hutan Grizzly Namun Su Ke pun baru menyadari bahwa dirinya lupa menanyakan bahwa Su Weyu seharusnya berada di kota Repet Dan bertanya-tanya mengapa Su Weyu masih ada di hutan Grizzly Dia pun menyebut bahwa dia kesini untuk mendukung Lin Zhen dan Su Kuang Su Ke pun menyebut kepada Su Weyu untuk berhenti berpura-pura Dirinya terlalu malas membicarakan dia Dan segera meminta Su Weyu untuk membawa dirinya kembali ke kota Ripet dan duduk di kota Su Weyu pun mengerti akan hal itu Su Ke juga menyebutkan alasan mengapa rencana kota Senpayar digagalkan kali ini adalah karena Su Kuang Dialah yang paling pantas mendapatkan pujian Dirinya yakin pemilik kastil juga akan sangat senang dan tidak akan ragu-ragu untuk memberikan hadiah Dan Su Kuang juga menawarkan kepada Su Huan untuk datang ke gudang di markas mereka Karena mereka juga memiliki banyak barang bagus Su Huan bisa memilih satu atau dua Namun menurut Su Huan, jika senior Lin Zhen tidak datang tepat waktu Bahkan jika dirinya menghancurkan plot pihak lain, dirinya mungkin saja akan mati Dan menyarankan lebih baik hadiah ini diberikan kepada senior Lin Zhen Su Kuang pun tertawa dan menyebut mereka adalah junior yang harmonis Namun menurut Su Kuang, hal itu tidak perlu dikhawatirkan Karena kalian berdua sangat dibutuhkan Hadiah dan kompensasi untuk Lin Zhen akan diputuskan oleh pemilik kastil Dan menyebut Su Huan tidak perlu menolak hadiah ini Su Kuang pun segera mengajak Su Huan untuk pergi sekarang ke gudang Namun Su Huan meminta kepada ketua Su Kuang untuk menunggu sampai besok untuk memilih hadiahnya Karena dirinya sedang tidak bisa hari ini Malam harinya, Su Huan kembali ke kamarnya dan mengecek buku Ancient Dragon Menurutnya, setelah memblokirnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menghentikannya Jika dia memilih harta karun akan sangat disayangkan jika dirinya tidak memeriksa buku Ancient Dragon terlebih dahulu Arah evolusi terakhir hewan peliharaan adalah sama Yaitu berubah menjadi naga Menjadi eksistensi di puncak rantai makanan Hanya saja perjalanan transformasi menjadi naga penuh akan memerlukan banyak sekali material berharga Untuk membantu agar bisa memenangkan 1 dari 10 ribu kesempatan Dalam hal ini, rasio harga dan kinerja Beast Treasure Hunter dan transformasi naga akan semakin tinggi Dengan Beast Dragon Treasure Hunter, kemungkinan mendapatkan bahan evolusi harusnya jadi jauh lebih tinggi Seperti cara Skeletricatnya yang berubah menjadi naga Ada lebih dari satu cara bagi Beast Treasure Hunter untuk berubah menjadi naga juga Namun dibandingkan dengan lusinan cara mengubah Dragon Snake Lizard Cara mengubah Beast Treasure Hunter menjadi naga jauh lebih sedikit Yaitu hanya 9 cara Tapi 8 diantaranya Kemampuan Beast Treasure Hunter untuk berubah menjadi naga Semuanya didasarkan pada ras naga lainnya Jika dirinya ingin melestarikan kemampuan Beast Treasure Hunternya Untuk mendapatkan harta karun Satu-satunya cara adalah dengan menjadikan Beast Treasure Hunter berubah menjadi naga secara perlahan Namun jika dipikirkan lebih lanjut tentu akan sulit Setelah mengecek buku Ancient Dragon Akhirnya Suhuan hanya tinggal menunggu besok pagi untuk pergi ke gudang untuk berburu harta karun Keesokan paginya di pangkalan hutan Grizzly Suhuan mendapatkan kabar dari Heiju bahwa hari ini dia tidak bisa pergi ke gudang Karena ketua suke memintanya untuk memberitahu Suhuan bahwa salah satu stasiun pengamatan perbatasan kami Secara tidak sengaja menemukan konvoy pasukan dari Sinfire tadi malam Tanpa basa-basi ketua suke langsung berangkat untuk menghancurkan konvoy itu tadi malam Maka dari itu ketua belum kembali Mau tidak mau Suhuan harus menunggu Mendengar hal ini Suhuan memiliki waktu lebih sehingga dia kepikiran sebuah ide Dan mengajak Dragon Snake Lizardnya pergi Heiju yang memperhatikan Suhuan menyebut Junior kecilnya semangat sekali kalau sudah berkaitan dengan hadiah Suhuan pun kembali masuk ke dalam hutan Grizzly Dia kepikiran ide saat melihat Heiju memandikan hewan peliharannya Itu jadi mengingatkan dia bahwa beruang-beruang di hutan Grizzly pasti tidak pernah diurus Belum lagi formula makanan khusus setelah diserbu pemburu kali ini Beruang di hutan Grizzly juga pasti terluka Dan buku Ancient Dragon kebetulan memiliki resep yang cocok untuk beruang Selain itu dia juga dapat menggunakan Beast Tracer Hunter miliknya untuk menemukan beruang yang bisa dijinakan Menurut Suhuan mendapatkan Xiong Liguo atau buah energi beer tidak harus berkelahi Ada cara lain untuk itu Dan untuk itu Suhuan bersama Dragon Snake Lizard berencana untuk mendapatkan buah itu lagi untuk terakhir kalinya Dan melangkah lebih jauh Dijelaskan di bawah kepemimpinan Suhuan mengandalkan Beast Tracer Hunter dan Dragon Snake Lizard Serta formula khusus dari buku Ancient Dragon Akhirnya Suhuan membuatkan makanan yang lezat untuk beruang Dan untuk buah hewan peliharaannya juga Selain itu Suhuan juga menyembuhkan beruang Grizzly dan memandikan beruang Grizzly Dapat dikatakan sebagai panen yang baik Selain tiga buah energi beer yang penuh Ada juga beberapa telur burung langka Yang semuanya diberikan kepada Dragon Snake Lizardnya Hanya saja di malam hari Sesuatu terjadi Suhuan meminta Dragon Snake Lizard dan beruang Grizzly untuk bertarung Beruang pun mengaktifkan skill Beer Roar Ability Level 4 Enlightenment Suhuan mengatakan bahwa beruang mengakui resep yang mereka buat sangat enak Jadi dia ingin menghadiahi mereka dengan pertarungan Dan meminta mereka berdua bekerja keras Beruang yang maju segera menggunakan serangan animal skill Tearing Clow Suhuan yang memperhatikan pertarungan ini sangat menyayangkan Ekor dari Dragon Snake Lizardnya belum sembuh Di saat yang sama Dragon Snake Lizard tidak bisa menghindari serangan beruang Dan beruang berhasil mencengkram Dragon Snake Lizard Serta menjatuhkannya ke tanah Suhuan yang melihat hal ini segera meminta Dragon Snake Lizard untuk mengaku kalah sekarang Dan menghentikan pertarungan ini Karena luka Dragon Snake Lizard belum sembuh Namun Dragon Snake Lizard tidak ingin menyerah Beruang pun segera melancarkan serangan cakarnya ke arah dada Dragon Snake Lizard Di saat serangan hampir mengenainya Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir muncul di dada Dragon Snake Lizard Dan mengaktifkan kekuatan naga yaitu Song Warhammer Hingga membuat efek angin yang sangat kuat dan membuat beruang terlempar Suhuan pun takjub melihat hal ini Di sisi lain beruang yang menerima serangan ini tiba-tiba lari menjauh dan masuk ke dalam hutan Suhuan tidak menyangka bahwa naganya memiliki kemampuan level 4 Suhuan sendiri tidak menyangka Skill ini ternyata lebih baik dari skill Long Way Bahkan sampai tercerahkan ke level 4 Namun tiba-tiba sisik dari Dragon Snake Lizard mulai terkelupas Suhuan pun terkejut dengan perubahan kondisi Dragon Snake Lizard Ternyata ini adalah proses Dragon Snake Lizard berkembang dan memasuki tahap late ground Dan ekor Dragon Snake Lizard yang terputus langsung sembuh Suhuan pun takjub melihat perubahan ini dan sangat senang karena akhirnya Dragon Snake Lizard memasuki tahapan late ground Kemudian di tempat lain di hutan Grizzly Heizu memberitahukan kepada kepala Suke bahwa Dragon Snake Lizard milik Suhuan memasuki tahap late ground Master Suke pun tidak percaya dengan apa yang dia dengar Heizu pun menyebut memang ini sangat sulit dipercaya Tapi sekarang Lin Zhen sedang mengujinya Master Suke pun menanyakan di mana Lin Zhen mengujinya Dan mengira mereka berada di tempat latihan Namun ternyata tidak Master Suke pun langsung menuju di mana Lin Zhen dan Suhuan berada Tak lama kemudian Master Suke pun sampai di pintu masuk pangkalan hutan Grizzly Dan melihat Lin Zhen sedang melakukan pengukuran Lin Zhen pun sadar Master Suke datang dan menyapanya Master Suke pun menyebut bahwa dia mengurus konpoi pasukan itu Dan ada sedikit keterlambatan Dan dia mendengar kalau Dragon Snake Lizard Suhuan telah mencapai tahap akhir pertumbuhan Lin Zhen pun membenarkan hal itu Karena dia sudah mengujinya sendiri Bahwa itu sepenuhnya memenuhi standar tahap akhir pertumbuhan Master Suke pun memuji hal ini Benar-benar kemajuan yang luar biasa Pemilik kastil awalnya hanya berharap kepada Suhuan bisa menerobos Dan akan lebih baik jika Suhuan bisa memasuki tahap pertumbuhan selanjutnya Jika tidak mungkin kekuatan Dragon Snake Lizardnya akan meningkat reset dalam waktu satu bulan untuk mengatasi duel enam tempat Master Suke juga menyebut bahwa dirinya tidak menyangka bahwa Suhuan akan memenuhi tugas itu Master Suke pun meminta Lin Zhen membuat rencana besok pagi untuk pergi ke kota ripet dengan Suhuan Serta aturlah agar seseorang mengirimkannya kembali ke kastil Black Lantern Karena Suhuan sudah menyelesaikan pelatihan khususnya Kemudian Kepala Suke pun segera mengajak Suhuan untuk mengikutinya ke gudang untuk memilih barang Suhuan pun terkejut Kepala Suke mengajaknya pergi sekarang ke gudang harta Padahal Kepala Suke baru kembali dari perjalanan panjang dan itu pasti menelahkan Dan meminta kepada Kepala Suke untuk beristirahat terlebih dahulu Dan ke gudangnya besok saja Namun menurut Kepala Suke dia tidak bisa melakukan hal itu Karena dia telah mengingkari janjinya kepada Suhuan kemarin Dan untuk itu yang awalnya dia menjanjikan Suhuan boleh memilih dua buah Sekarang Suhuan boleh memilih satu lagi sebagai kompensasi Kemudian mereka pun berjalan ke gudang pangkalan hutan Grizzly Sesampainya di sana Suhuan pun menunjukkan ekstraksi yang sangat senang Karena diperbolehkan memilih hadiahnya sesuka hati Kepala Suke pun mengiyakan hal itu Untuk itu dia tidak akan ikut masuk ke dalam Dan hanya menunggu Suhuan di depan pintu Dengan cepat Suhuan pun berlari ke dalam Sesampainya di dalam terlihat memang gudang ini menyimpan banyak harta Suhuan pun tidak percaya bahwa gudang dari hutan Grizzly seperti ini Menurutnya area hutan beruang Grizzly sangat luas Tidak hanya mencakup hutan Tetapi juga danau, sungai, lembah, dan bahkan bukit Ada berbagai macam bahan yang diproduksi di berbagai daerah Karena dia hanya dapat memilih tiga buah Suhuan pun meminta kepada Beast Treasure Hunter untuk bersiap Suhuan meminta Beast Treasure Hunter untuk mengingat Kata-katanya malam tadi Jika bahan tersebut ada di gudang ini Maka temukanlah Maka dia akan membantu si kecil untuk berevolusi menjadi Treasure Hunting Dragon Beast Si kecil pun mengerti maksud Suhuan dan segera bergerak mencari bahan yang dimaksud Suhuan pun hanya bisa berharap kepada si kecil Bisa atau tidaknya dia menemukan itu tergantung kepada keberuntungan si kecil Tak lama kemudian, si kecil berhenti di sebuah patung Suhuan yang melihat hal ini merasa kesal dan mengatakan kepada si kecil Percaya atau tidak, dia akan membiarkan Dragon Snake Lizard memakan si kecil sepulang ini Suhuan pun meminta sekali lagi kepada si kecil untuk mencarinya dengan benar Namun si kecil ternyata menolak untuk berpindah dari patung itu Keesokan harinya, Suhuan bersama rombongan telah sampai di kota Repet Para penjaga pun sedang memindahkan beberapa barang ke dalam mobil Lin Zhen pun mengatakan kepada Suhuan bahwa kepala suke baru-baru ini memusnahkan banyak titik kumpul kota Sinpair Dengan gaya kota Sinpair, pasti akan ada balas dendam Jadi ingatlah untuk berhati-hati di jalan Suwayo pun datang dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan Suwayo pun meminta kepada Suhuan untuk tidak khawatir soal ini Karena dia menjamin Suhuan akan kembali dengan keadaan selamat Kemudian Lin Zhen pun pamit kepada Suhuan Dia akan kembali lagi ke tempat kepala suke berada karena masih ada urusan Dan meminta kepada Suhuan untuk datang lagi ke hutan Grizzly di lain waktu Suhuan pun berterima kasih kepada Lin Zhen atas perhatiannya selama ini Suwayo pun meminta mereka untuk berhenti karena terlihat menjijikan Suwayo juga meminta kepada para penjaga untuk memeriksa kembali unit senjata Karena mereka akan segera berangkat Tujuannya adalah tempat berkumpul Black Lantern Tak lama kemudian, rombongan mobil pun meninggalkan kota Ripet Di sisi lain, para penyusup tengah berkumpul Mereka pun mendapatkan sebuah informasi dari informan mereka di kota Ripet Bahwa hari ini, sekelompok penjaga kota yang akan mengawal seorang pria besar ke benteng Black Lantern Menurut informasi yang diberikan oleh informan Tembakan besar itu kemungkinan besar akan merusak operasi mereka Selain itu, iblis kecil yang dilindungi oleh cincin penjaga api juga berada dalam rombongan itu Skorpion pun juga menyampaikan bahwa dia juga menerima kabar bahwa Linjen telah meninggalkan kota Ripet Dengan ini, mereka akan bebas untuk bergerak Dan mereka akan menunggu konvoy yang mengawal si iblis kecil Skorpion pun membuka sebuah peta Dan menunjukkan titik di mana mereka akan menunggu rombongan itu Dan titik itu adalah sebuah lembah Sesampainya di tempat yang mereka tentukan Skorpion dari atas pohon sedang mengintai rombongan konvoy yang sedang lewat Dia pun mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk membalaskan dendam para saudaranya yang telah terbunuh Dan bertekad akan memberikan rasa takut yang amat dalam kepada sukuan Namun di saat yang sama, terjadi sebuah ledakan di belakang Skorpion Dia pun terkejut dan mengira sesuatu telah terjadi Tak lama, Lin Zhen datang bersama Firehead Avatar Dan meminta kepadanya untuk berhenti bersembunyi Serta mengatakan bahwa teman-temannya sudah dibantai oleh kepala sukuan Dan untuk Skorpion, Lin Zhen secara pribadi yang akan mengurusnya Skorpion sendiri tidak percaya dengan hal ini Karena Lin Zhen tiba-tiba berdiri di hadapannya Dan ternyata informasi yang didapat oleh orang-orang dari kota Sin Fire Adalah sebuah umpan yang diberikan oleh Lin Zhen Dan mereka semua termakan umpan itu Tak lama kemudian, kepala sukuan datang dengan membawa dua rekan dari Skorpion Kepala sukuan pun menyebut bahwa dirinya ada di sini untuk melindungi konvoy yang menuju Black Lantern Dan ini merupakan nasib sial bagi mereka yang berani mencoba mengganggu konvoy ini Pada akhirnya, Lin Zhen dan kepala suku berhasil menghentikan rencana mereka untuk melakukan penyergapan Saat di perjalanan, Suhuan berpikir bahwa jika dilihat dari tingkat kehancurannya Ini seharusnya merupakan spesies berbahaya tingkat atas Jika saudara senior Lin Zhen secara khusus menyuruhnya untuk pergi setengah jam lebih lambat Maka kejadian tak terduga akan menimpa dirinya Lalu Suhuan pun terkejut bahwa di depannya ada kepala suku dan Lin Zhen Mobil pun segera berhenti Dan Suhuan turun dan mengucapkan terima kasih kepada kepala suku atas dukungannya Kepala suku pun meminta Suhuan untuk segera bergegas pergi Karena penguasa kastil sedang menunggu dirinya Dua hari kemudian, Suhuan pun bertemu dengan Master Jauhe Master Jauhe mengatakan bahwa ini merupakan kerja keras dan dia sudah mendengarnya Suhuan pun telah mendapatkan banyak hal saat ini Dan Master Jauhe pun ingin melihatnya secara langsung Suhuan pun menyebut bahwa dia tidak akan mengecewakan gurunya Dia pun segera memanggil Dragon Snake Lizard untuk keluar Master Jauhe pun segera melakukan pengecekan di berbagai area tubuh dari Dragon Snake Lizard Suhuan yang melihat hal ini hanya terdiam dan berharap naganya tidak melakukan hal-hal yang aneh Lalu Master Jauhe mengatakan bahwa kota Sinfire telah dibasmi oleh banyak temer yang dikirim oleh sang guru akhir-akhir ini Bahkan di mana mereka menghasilkan Armored Wolves dan Heavenly Armored Wolves Itu juga ditembakkan oleh kakak laki-laki mu sendiri Suhuan pun berharap mereka tidak akan membalas dendam kepada hutan Grizzly beserta Lin Zhen dan Hei Zhu Master Jauhe mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan hal itu Pemilik hutan Grizzly kembali secara diam-diam Kecuali jika penguasa kota Sinfire datang secara pribadi Siapapun akan mati Master Jauhe juga menyebut bahwa kali ini dia sangat bangga kepada Suhuan Belum lagi setelah menyelesaikan misi khusus Dia juga memberikan kontribusi besar dalam insiden perburuan liar di kota Sinhuo Dan Master Jauhe pun menanyakan hadiah apa yang Suhuan inginkan darinya Mendengar hal ini, Suhuan pun menanyakan apakah gurunya masih memiliki sisik naga tinggi waktu itu Jika ada, Suhuan meminta kepada gurunya untuk memberinya lagi sepotong Master Jauhe pun merasa heran Suhuan hanya meminta satu potong Padahal dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini Master Jauhe pun menanyakan kembali jika ada hadiah yang lain Suhuan pun mengatakan jika gurunya bisa Dia memohon untuk memberikan penghargaan kepada saudara Linzen Pada saat itu, di hutan Grizzly Jika Linzen tidak mengorbankan kekuatan utamanya untuk mengendalikan militan buas itu untuk menyelamatkannya Mungkin sekarang dia tidak bisa kembali Master Jauhe menyebut bahwa Linzen memang bibit yang baik Dan kultivasi spiritualnya telah mencapai puncak Dan dia pun mengusulkan sesuatu yaitu setelah tahun baru Sebagai seorang guru, dia akan mengirimkan seorang anak King Hyang Liao Hu Dan tidak akan sia-sia baginya untuk hidup menyelamatkan hidup Suhuan Suhuan pun menilai, harimau api biru adalah spesies paling berbahaya Kepala Lu Yu memilikinya Dan kali ini, saudara senior Linzen akan mendapatkan berkah tersembunyi Master Jauhe juga menyebutkan bahwa Dia telah mengatur sebuah pila untuk Suhuan Dan memintanya untuk memanfaatkan waktu luang ini untuk pulang dan mengunjungi kakak perempuannya Dan meminta Suhuan untuk membuat pengaturan di sana Karena kompetisi akbar dari 6 negeri akan segera dimulai Suhuan pun berterima kasih kepada gurunya Dan akan memenuhi harapan gurunya Saat Suhuan ingin berbalik pergi Gurunya mengatakan bahwa dia ingin mengajarkan pada Suhuan sebagai seorang guru Suhuan terlalu rendah hati Itu tidak baik Dalam dunia master guru, kekuatan harus dihormati Ketika harus bertarung, maka bertarunglah Kemudian, master Jauhe memberitahukan bahwa Di lantai dua perpustakaan Ada bahan selain sisik naga Dia meminta Suhuan untuk memilih benda lain sebanyak dua buah Dan ini hanya untuk mereka yang selamat Yang memenuhi syarat untuk menjadi rendah hati Suhuan pun menggaris bawahi kata-kata dari gurunya Yaitu, hanya mereka yang selamat Yang memenuhi syarat untuk menjadi rendah hati Suhuan pun menanamkan kata-kata itu ke dalam hatinya Dan akan mengingatnya Dalam perjalanan pulang Kata-kata dari gurunya membuat Suhuan terus berpikir Setelah melalui kejadian di kota kriminal Suhuan lebih memahami bahwa dia bisa memilih untuk menjadi orang yang bermoral Tetapi premisnya adalah bahwa kekuatan seseorang dapat membuat orang lain duduk disana dengan jujur Dan mendengarkan diri sendiri berbicara secara moral Sesampainya di depan rumah Suhuan mendengar ada obrolan di dalam rumahnya Dan ini membuatnya heran dengan siapa kakaknya berada di rumah Dia pun segera membuka pintunya Dan mengatakan Kakak, aku pulang Suhuan pun terkejut Baru saja membuka pintu Kakaknya lari dan langsung memeluknya Kakaknya ternyata sangat khawatir kepada Suhuan Karena dia mendengar dari para penjaga Bahwa Suhuan diserang dalam perjalanan Namun Suhuan meminta kepada kakaknya untuk tenang Karena semuanya baik-baik saja Lalu dia menanyakan siapa wanita yang berada dalam rumahnya Kakaknya mengatakan bahwa dua orang wanita itu adalah rekan kerja dari bagian urusan umum di kantor manajemen perkebunan Dan bagian alokasi material di Biro Sumber Daya Yang memakai baju putih bernama Alin Meng Wan Baju coklat bernama Jin Meili Mereka semua adalah teman baikku Namun disini Suhuan merasakan sesuatu yang kurang mengenakan bagi dirinya Namun kakaknya mengatakan bahwa ayah dan ibu mereka sudah tidak ada Dan meminta kepada Suhuan untuk sedikit berjuang disini Menikah dan memulai bisnis lebih awal Sehingga Er Lau Kuan Xia dapat merasa lega ketika mengetahui sesuatu Dan ternyata kakak Suhuan sengaja memilih mereka dengan dada besar dan pantat besar Agar pada proses melahirkan lebih mudah Dan mereka akan menata hidangan di atas meja untuk Suhuan Sebagai seorang temer, Suhuan selalu meninggalkan rumah Jadi dia harus menemukan orang yang bisa menjaga Suhuan Namun disini Suhuan mencoba untuk menghindari hal ini Dan mengatakan bahwa dia sedikit lelah dan ingin kembali ke kamarnya untuk tidur sebentar Dan meminta izin untuk tidak ikut makan malam Namun hal ini membuat si King marah Pada akhirnya Suhuan tidak bisa menghindari kencan buta walaupun dengan segala cara Dia juga tetap tidak bisa menahan keinginan Suhuan yaitu kakaknya Jadi seluruh makan malam diadakan dalam keadaan canggung Baru setelah Suhuan mengeluarkan pemburu harta karun Dia menarik perhatian kedua wanita itu Hanya saja pemburu harta karun itu hampir botak Setelah acara makan malam selesai Kedua wanita itu pun pamit untuk pulang Kakaknya pun meminta kepada Suhuan untuk mengantarkan mereka pulang Saat di perjalanan Jin Miley mengatakan kepada Suhuan untuk tidak repot-repot mengantar mereka pulang Karena rumah mereka tidak jauh dari sini Ling Meng Wan juga berpendapat demikian Dan tidak mengharapkan situasi di mana Suhuan menjadi begitu pendiam karena hal ini Namun tiba-tiba Suhuan merasakan sesuatu Dan meminta kepada mereka untuk berhenti dan berhati-hati Ternyata di depan mereka ada sesosok bayangan Setelah diperhatikan ternyata itu adalah monster tikus Menurut Suhuan, ini adalah spesies tikus berbahaya tingkat rendah yang mengerikan pada tahap dewasa Jin Mileyin pun bertanya-tanya bagaimana bisa seekor tikus tumbuh menjadi begitu besar dan mengerikan Suhuan menilai hal ini kemungkinan mereka secara tidak sengaja memakan bangkai binatang jinak Dan kemudian bermutasi Tikus yang mengerikan adalah makhluk yang suka berkelompok Dan tiba-tiba monster tikus yang lain pun berdatangan Demi keamanan, Suhuan meminta para gadis untuk mundur terlebih dahulu Suhuan juga sadar bahwa yang tikus-tikus itu incar adalah makanan yang dibawa oleh Jin Miley Yaitu sebuah ayam magu, favorit tikus yang mengerikan Tidak heran mereka bisa mengendus aromanya Segera Suhuan memanggil Dragon Snake Lizard untuk mengatasi mereka Monster tikus pun sadar bahwa mereka bukan lawan bagi Dragon Snake Lizard Tikus-tikus itu pun segera melarikan diri Suhuan pun berniat tidak akan melepaskan mereka Dan meminta Dragon Snake Lizard untuk bergerak dengan cepat memburu mereka Naga pun segera maju dengan kecepatan tinggi Dan memberikan serangan kepada tikus-tikus itu satu per satu hingga mereka semua mati Menurut Suhuan, spesies berbahaya tingkat rendah pada tahap dewasa adalah tikus yang mengerikan Dan hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja Takutnya akan menimbulkan bahaya di masa depan dan harus ditangani dengan serius Tak lama kemudian, para penjaga pun datang membawa sebuah senjata Namun mereka terlambat Semua monsternya sudah dikalahkan oleh Suhuan Dan mereka juga tidak terkejut Karena yang melakukannya adalah murid dari penguasa kastil Suhuan mengatakan bahwa tikus-tikus yang mengerikan kekurangan pasokan makanan pada musim ini Mereka akan menggali tanah untuk mendapatkan makanan Ajukan permohonan untuk mendapatkan kucing ekor darah dari biro keamanan Jika tidak, hal semacam ini akan masuk ke wilayah sipil Dan menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan Para penjaga pun mengerti Dan akan mengikuti instruksi dari Suhuan Selain itu, Suhuan juga meminta kepada mereka Untuk mengirimkan tiga tikus mengadakan ini Ke kantor urusan internal kastil bagian dalam Dan katakan saja untuk Suhuan, vila nomor 73 Keesokan harinya, diketahui area vila dekat Neibo Tempat berkumpulnya Black Lantern bisa dikatakan kaya atau mahal Dan sebagian besar dari penghuninya adalah penduduk pelatih Pila nomor 73 yang diberikan oleh Master Jauhei kepada Suhuan pada awalnya adalah rumah pribadi Master Jauhei sendiri Karena kejadian ini, Suhuan juga mendapatkan banyak kecemburuan Orang yang paling sering membuat masalah adalah Luling yang tinggal di seberangnya Hanya saja, setelah melihat kakak perempuan Suhuan yaitu Suhuing Luli langsung diam Suhuan bertanya-tanya Apakah anak laki-laki tua itu memiliki pemikiran tentang kakak perempuannya Suhuan merasa bahwa ketiga kakak laki-laki senior ini sedikit maco dan pemalu Selain itu, para penjaga juga membantu proses pemindahan barang-barang ke tempat tinggal Suhuan yang baru Termasuk monster tikus yang dikalahkan malam tadi Suhuan memiliki rencana lain untuk mengambil mayat tikus-tikus yang mengerikan itu Sebagai temer dengan dua binatang buas Terutama Dragon Snake Lizard Si pemakan besar Dia tambah bahan habis pakai untuk transformasi naga Dan peradaban keterampilan Itu adalah biaya yang besar Lemak tebal hitam yang digunakan untuk menghasilkan uang sebelumnya adalah bahan yang digunakan untuk membuat bahan-bahan aneh Dan itu adalah bahan yang strategis Jika mudah dilacak oleh sejumlah besar pelaku perdagangan Maka hal itu tidak tepat Tapi tikus ganas yang bermutasi Yang kebetulan ditemukan kali ini membuat Suhuan memikirkan hal lain dalam buku Ancient Dragon Yaitu aroma darah Kewangian garis keturunan ini adalah parfum Seperti namanya Prinsip dari parfum jenis ini adalah untuk mensimulasikan ilusi yang hampir terhubung oleh darah antara temer dan hewan peliharaannya Itu dapat membiarkan master hewan peliharaan dan tuan master membenamkan diri dalamnya untuk waktu yang singkat Untuk mempercepat pikiran, pembentukan obligasi, bahkan peserta pelatihan yang belum menjadi temer Ini juga dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan hubungan spiritual dengan hewan peliharaan muda di Yucongdan Berdasarkan hal ini, kewangian garis keturunan akan menjadi komoditas yang panas Kemudian tambahkan racun kantong cacing pemakan mimpi Bulu di belakang daun bagian di bawah anggrek bulan digabungkan dengan jet penghubung Dan akhirnya disilasi dan pemurnian Dan jadilah sebuah parfum Suhuan sendiri bertanya-tanya apakah ini aroma darah Jika benda ini benar-benar berfungsi, ini adalah cara untuk mendapatkan uang Bagaimanapun juga, biayanya cukup rendah Tetapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil Suhuan pun membuka parfum itu Dan seketika menarik perhatian dari Beast Treasure Hunter Di bawah pengaruh aroma darah Suhuan dan Beast Treasure Hunter Memasuki sebuah halusinasi pada saat yang bersamaan Dan dalam bayangan Beast Treasure Hunter Suhuan tampaknya telah menjadi ayah dari Beast Treasure Hunter Dan Beast Treasure Hunter harus dewasa Setelah Beast Treasure Hunter kecil itu lahir Dia juga keluar memburu harta karun setiap hari Dan menemukan gunung harta karun yang sangat besar Beast Treasure Hunter itu langsung berubah menjadi mata telur Dan semuanya mati rasa karena emosi Dan akibatnya Suhuan merasa pusing sekali Keesokan harinya di harta karun penguasa istana Manager istana menyebut jika Suhuan tidak datang Maka dia yang akan mendatangi ke kediaman Suhuan Suhuan meminta maaf untuk hal ini Karena dia sedang sibuk pindah-pindah akhir-akhir ini Sehingga dia lupa untuk kesini Manager istana memaklumi hal itu Dan mengajak Suhuan pergi mengikuti dia Saat di depan pintu Manager istana mencoba mengakses pintu masuk agar bisa terbuka Menurut Suhuan Hewan penjaga parasit budaya buaya cumi-cumi yang berbahaya Misterius dan penjaga garis ganda Keterampilan bawaannya tidak dapat ditembus Yang dapat memperkuat kekuatan seluruh rumah harta karun Dan orang yang membuka pintu harus mendapatkan janji lisan Dari pemilik kastil untuk membuka pintu Jika tidak maka pintu tersebut akan ditelan dalam satu gigitan Sebagai perbandingan Harta ketua suka tidak setingkat dengan master jauhe Tak lama Kemudian pintu harta pun terbuka Manager istana mengatakan bahwa Perbendaharaan di lantai dua dapat dianggap sebagai cadangan tulang punggung Untuk tempat berkumpul Black Lantern Dia telah mengikuti pemilik kastil dengan sangat lama Ini pertama kalinya dia melihat seorang timer kelas rendah Untuk mengambil tiga hal sekaligus Manager istana berpesan kepada Suhuan Agar tidak mengecewakan pemilik kastil Suhuan pun berterima kasih atas kebaikan manager istana Karena dia punya supervisor Menurut Suhuan Tidak seperti rumah harta karun kepala suka yang berantakan Di rumah harta karun lantai dua tempat Berkumpulnya Black Lantern itu seperti perpustakaan besar Semua harta karun di sini tertata rapi Ada juga kotak yang terlihat seperti kaca plexiglas yang menutupi kotak Memancarkan fluoresensi yang samar-samar Dan maksud dari manager istana dibalik kata-kata Jangan kecewakan pemilik kastil adalah petunjuk bagi Suhuan Agar tidak mengambil lebih banyak sesuai yang dijanjikan Selain itu di ruangan ini ada investigasi berbahaya spesies epil-a monitor Kemampuan resial dari regresi cahaya dan bayangan benda ini Melihat kembali gambarnya bahkan lebih jelas daripada mengambil foto ronsen Selain itu, hal ini ada di seluruh rumah harta karun Suhuan sendiri juga tidak tahu ada berapa banyak sarana keamanan yang ada Dan untuk itu, Suhuan meminta bantuan kepada Beast Tracer Hunter Untuk menemukan barang yang dia cari melalui cincin master Dan segera, Suhuan meminta kepadanya untuk menemukan sisik naga Dan dua bahan yang Beast Tracer Hunter gunakan untuk berubah menjadi naga Beast Tracer Hunter mengerti tugasnya Dan akan memberikan petunjuk dari dalam cincin Dengan bantuan pemburu harta karun Suhuan berhasil menemukan sisik naga tingkat tinggi dari harta karun tersebut Ada juga 100 gram esensi spiritual Tetapi yang aneh adalah batu rahasia yang mengambang itu tidak dapat ditemukan apapun yang terjadi Namun si kecil terus menunjuk ke atas Suhuan pun menyebut bahwa tidak ada apapun di atasnya Benda ini jelas bukan batu rahasia yang mengambang Setelah mengambil tiga barang Suhuan pun membawa benda itu kepada manajer istana untuk diperiksa Manajer istana menyebut bahwa ini adalah sisik naga tingkat tinggi Dia pun menanyakan bagaimana caranya Suhuan menurunkan benda ini Suhuan pun hanya menemukannya secara kebetulan Manajer istana mengatakan untuk tidak sembarangan Batu bata ini bercampur dengan batu rahasia yang mengambang Tapi batu rahasia yang mengambang adalah harta karun yang hanya ada di lantai tiga Dan memuji Suhuan karena memiliki mata yang tajam Suhuan pun hanya tersenyum untuk hal ini Karena menurutnya matanya tidak tajam Tapi dia memiliki binatang pemburu harta karun Bahkan harta karun di laki panggit pun bisa ditemukan Sesampainya di rumah Suhuan kembali mengecek buku Ancient Dragon Karena semua bahan yang dibutuhkan untuk upacara transformasi naga sudah siap Suhuan pun terlihat sangat senang dengan hal ini Dan dia sempat berpikir bahwa dia ingin menjadi naga kadal Suhuan pun sudah tidak sabar untuk memulai upacara transformasi ini Dan mempersiapkan semuanya Diketahui Jauhe Penguasa kastil Black Lantern memiliki total 8 murid sebelumnya Dan Suhuan adalah murid terakhir 8 saudara laki-laki dan perempuan senior Suhuan memegang posisi penting di kastil Black Lantern Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan inti dari tulang punggung kastil Black Lantern Mereka juga merupakan pelatih yang cukup kuat Ada pun pertemuan dadakan ini Awalnya adalah antara bayi Susu dan saudara senior Kuna Dia akan berdiskusi dengan luling tentang calon penjaga perburuan Kakak senior ketiga hanya ingin memanfaatkan waktu ini Untuk membiarkan Suhuan berkenalan dengan dua kakak seniornya Itu sebabnya Suhuan datang ke pintu dengan tergesa-gesa Kuna pun mendengar bahwa guru meminta Susu untuk membantu pasukan berburu ke delapan Dan menanyakan kepada Susu apakah semua anggota tim dan pengikut sudah berkumpul Susu menyebut para penggiring sudah berkumpul Tetapi mereka masih memilih anggota terakhir Kuna memberitahukan sebuah informasi kepada Susu bahwa penjaga berburu adalah kelompok khusus yang terdiri dari para pelatih di area berkumpul Black Lantern Tidak hanya tempat berkumpul Black Lantern Tempat berkumpul lainnya biasanya juga membentuk penjaga berburu Penjaga berburu anak dari berbagai makhluk berbahaya di hutan belantara Dan tujuan utamanya adalah untuk mencari dan mengumpulkan berbagai bahan dan harta karun Setiap penjaga perburuan di area pengumpulan Pulau Black Lantern terdiri dari 4 temer dan 12 pengikut Saat ini ada 7 penjaga berburu di seluruh tempat berkumpulnya Black Lantern Telur binatang yang digunakan oleh pengumpulan untuk memilih semua temer dibawa kembali oleh pemburu Huanghui Jadi ini adalah organisasi yang sangat penting Lalu Kuna juga bisa memperkenalkan Susu kepada pendatang baru yang baik Ada seorang gadis kecil yang bernama Reina yang baru saja menjadi pelatih 2 tahun lalu Memiliki pohon iblis besi dan kupu-kupu tidur yang lengkap Mereka semua adalah ras dengan kekuatan tempur instan yang baik diantara spesies berbahaya menengah Dan baru-baru ini, singa darah berbahaya tingkat tinggi baru dalam tahap muda telah ditambahkan Dia adalah Rocky dengan kekuatan dan potensi yang bagus Suhuannya mendengar hal ini berpikir Dan mengingat bahwa Reina adalah rekan setimnya dalam duel 6 negeri Dan menilai semua orang bekerja keras untuk hal ini Hingga dia memiliki pohon iblis besi, kupu-kupu tidur dan yang baru, singa darah Namun Susu menolak saran dari Kuna karena dia masih belum bisa mengimbangi jumlah staffnya saat ini Akan terlalu merepotkan jika harus terganggu untuk melindungi para pendatang baru pada saat itu Lalu, Luling pun ikut-ikutan memberikan saran kepada Susu Dan dia akan memperkenalkan seorang Rocky Super dengan potensi besar Benar-benar dapat memenuhi kebutuhan Susu saat ini Susu pun menyimak dan menunggu siapa orangnya Luling pun menunjuk ke arah Suhuan Susu pun mengira orang yang dimaksud oleh Senior Luling memiliki koneksi dengan Suhuan Dan Susu pun meminta Suhuan untuk memberitahukan kepada dia siapa orangnya Suhuan pun seketika bingung dengan situasinya Huna pun meminta kepada Senior Luling untuk berhenti membuat masalah Dan menyebut Suhuan baru 2 atau 3 bulan menjadi seorang temer Bukankah jika membiarkan dia pergi untuk berburu Sama saja dengan menjatuhkan dia ke lubang api Susu pun akhirnya sadar bahwa Rocky Super itu ternyata adalah adik juniornya yaitu Suhuan Luling pun membenarkan hal itu Dia merekomendasikan Super Rocky yaitu Suhuan Selain itu Luling juga menjelaskan kepada Kuna bahwa dia tidak membuat masalah Jangan melihat pada adik laki-laki kecil yang baru menjadi temer selama 3 bulan Dan hanya memiliki satu hewan peliharaan Tapi itu adalah spesies yang paling berbahaya Dan Dragon Snake Lizard milik adik junior lebih dari sebulan lalu Ketika dia mempertajam garis pertahanan di utara Itu sudah berada di tengah-tengah pertumbuhan Sesuai dengan bakatnya setelah berada di hutan grizzly Dan menduga sekarang berada di akhir masa pertumbuhan Mereka pun seketika mengkonfirmasi hal ini kepada Suhuan Apakah Dragon Snake Lizardnya memang masuk ke tahap akhir pertumbuhan Suhuan pun tak banyak bicara dan langsung memanggil Dragon Snake Lizardnya Namun tanpa Suhuan sadari dengan ukurannya Akhirnya membuat beberapa furnitur di ruangan itu hancur Menurut Lu Lin, dengan bentuk tubuh dan auranya tentu akan membuat lawan lari melihat hal ini Suhuan sendiri pun kaget dengan pertumbuhan naganya Karena kemarin ukurannya tidak sebesar ini Di sisi lain, Kuna menyebut bahwa adik juniornya ini masih kurang pada pengalaman bertarungnya Untuk itu, dia mengundang Suhuan untuk datang ke karawaynya Dia akan membawa Suhuan bersamanya Dan dia bisa melatih kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sebanyak yang Suhuan inginkan Namun Suhuan menyebut bahwa kakak senior Kuna sudah penuh dengan orang Sedangkan dia masih kurang satu orang Kuna pun mengatakan bahwa dia tidak akan menggoda Suhuan lagi Dan menyerahkan Suhuan akan menjadi prianya mulai sekarang Sementara dua wanita ribut-ribut Suhuan merasa dia belum bisa mengambil keputusan ini Di saat yang bersamaan, ternyata ada tamu yang datang berkunjung dan ingin menemui Suhuan Orang yang datang ini adalah Tim, anak dari Papa Jolie Yang juga merupakan pemilik apotek tempat Suhuan berjualan parfum keturunan Agar dapat mengatasi konfrontasi antara enam tempat Suhuan berencana untuk mengganti semua parfum darah yang dibuatnya sebelumnya dengan gangke Memberikan gelombang kekuatan pada Dragon Snake Lizard sesegera mungkin Karena parfum garis keturunan adalah obat baru yang belum pernah muncul di tempat berkumpul Black Lantern Dan harga per botolnya mencapai 100 ribu Maka pasar tidak akan pernah dibuka Suhuan hanya bisa mengirimkan obat tersebut ke apotek secara gratis untuk uji coba penjualan Tetapi efeknya belum bagus Namun hari ini, Tim datang ke Suhuan secara misterius Dan mengatakan bahwa dia ingin membeli parfum darah dalam jumlah yang besar Sesampainya di apotek, Papa Jolie juga mengatakan bahwa dia ingin membeli parfum darah lebih dari 10 botol Suhuan sendiri hanya membawakan sampel untuk penjualan percobaan Dan telah terjual selama 10 hari Kali ini, dia ingin membeli 10 botol Dan Suhuan juga berterus terang bahwa dirinya tidak bisa menerima debit Namun ucap Papa Jolie, Suhuan salah paham di sini Dia akan membayar tunai sebanyak yang Suhuan inginkan Tim pun memberikan sebuah kotak yang bersihkan kartu Dan di setiap kartu memiliki 1 juta gram Dan ini telah disiapkan oleh ayahnya Suhuan pun merasa heran bagaimana bisa tiba-tiba hal ini berjalan dengan lancar Papa Jolie berpesan, jika Suhuan memiliki barang baru untuk di lain waktu Maka jangan sungkan untuk menawarkan barang itu ke dia Setelah selesai, Suhuan pun pamit karena dia sudah sangat telah Setelahnya, Papa Jolie yang melihat anaknya yang bernama Tim Berdiam diri langsung memukulnya Karena tidak ada sikap untuk membantunya Tim sendiri agak bingung dengan sikap ayahnya yang menyebut botolnya sudah terjual semua Padahal ayahnya baru saja meminta dirinya menaruh botol itu di dalam konter Menurut Tim, mereka sudah membeli cukup banyak Akan menjadi bencana jika mereka tidak bisa menjualnya Papa Jolie menyebut anaknya sebagai pemula Karena melihat dari situasi ke depannya Bakal banyak pendatang baru Bahkan Master Petran pun akan menggunakannya untuk memulihkan monster baru Begitu hal ini tersebar, permintaan akan melebihi pasokan Tim menyebut bahwa ayahnya bukan seorang pelatih Hal ini tidak masalah apakah itu berhasil untuknya atau tidak Dia sama sekali tidak tahu Papa Jolie kembali kesal mendengar ucapan anaknya Dan kembali memukulnya Papa Jolie menyebut bahwa bisnis ini menjanjikan karena Suhwan bukan orang biasa Dia adalah murid jenius dari penguasa kastil Bakat temar yang luar biasa yang mampu menghasilkan parfum ajaib Papa Jolie menilai jika karakter anaknya seperti ini Meskipun dirinya kehilangan harta, dirinya ingin berteman Dan menyebut mengapa bisnis hanya harus melihat yang ada di depan mata Tim pun mengatakan bahwa dia baru mengatakan pendapatnya saja Kenapa harus dipukul Dia pun ingin lebih banyak mengobrol dengan ayahnya Keesokan harinya Suhwan berkumpul dengan rekan satu timnya untuk duel enam tempat Master Luyu menjelaskan bahwa duel enam tempat berkaitan dengan kehormatan, pertemuan Hei dan lainnya Dan mengatakan kepada mereka bahwa ini juga merupakan peluang besar Jika mereka mendapatkan peringkat baik, mereka akan memiliki karir yang bagus sebagai pelatih Dan Master Luyu juga mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah tim Jadi bersatu dan saling mendukung Dan mereka semua mengerti akan pesan dari Master Luyu Setelahnya, mereka semua bersiap untuk pergi menggunakan mobil lapis baja Dan pembagian mobil juga telah diatur oleh Master Luyu Di mana Wang Sung dan Luo Chong berada satu mobil Lalu Leina dan Lin Yuxin bersama Dan Suhwan akan bersama dengan Master Luyu Setelah mereka menaiki mobil masing-masing Wang Sung nampak kesal dengan pembagian ini Mengapa bukan mereka yang duduk bersama dengan Master Luyu Dan menyebut selalu Suhwan yang mendapatkan kesempatan yang bagus Namun Luo Chong berusaha mendendangkan Wang Sung Dengan mengatakan bahwa Suhwan baru saja menjadi seorang pelatih Dan mungkin dia akan selalu dilatih secara khusus Karena Master Luyu khawatir mereka akan membuli Suhwan Dan untuk itu, Luo Chong meminta kepada Wang Sung untuk tidak marah Karena ada banyak kesempatan untuk membalasnya Dan akhirnya mereka pun melakukan perjalanan ke duel enam tempat Dibandingkan dengan hutan Grizzly Tempat untuk duel enam tempat ini lebih jauh dari tempat berkumpulnya Black Lantern Namun karena jalan menuju ke sana sangat mulus Waktu yang dihabiskan menjadi lebih singkat Dan hanya membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk sampai Dan tempat berkumpul untuk berpartisipasi dalam duel enam tempat kali ini adalah Kastil Black Lantern Kota Akala Jengking Merah Kota Landasan Besi Benteng Elang Kota Luansa Dan Kota Lyun Meskipun kekuatan Kastil Black Lantern sangat kuat Lima negeri lainnya juga memiliki cara mereka sendiri untuk menjaga diri Tidak diketahui siapa yang akan memenangkan pertandingan ini Mereka pun pada akhirnya beristirahat di suatu tempat Dan mendirikan sebuah perkemahan Master Luyu pun membagi tugas kepada para tentara agar pekerjaan mereka menjadi lebih efisien Menurut Suhuan, dia memperkirakan pelatihan khusus umum akan memakan waktu cukup lama Sehingga dia berencana untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu Suhuan pun teringat dengan si kecil Dan ingin melihat hasil dari proses evolusinya Saat si kecil keluar Suhuan pun sadar ada perubahan pada si kecil Itu adalah sisik naga Keturunan naga yang diberkahi oleh sisik naga tingkat tinggi Suhuan menilai Mungkinkah setelah melahap batu rahasia yang mengambang Binatang pemburu harta karun juga mendapatkan kemampuan untuk terbang Suhuan pun sangat senang dengan hal ini Ini adalah sebuah keberuntungan Kemudian Master Lu Yu pun mengajak kepada semua temer Untuk memberi makan hewan peliharaannya Untuk menjaga kondisi mereka dalam kondisi yang baik saat kompetisi Lalu Master Lu Yu menanyakan kepada Wang Sun dan Luo Chong mengenai Suhuan Luo Chong mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti Dimana Suhuan mendapatkan binatang bersekala darah campuran Dan bertukar perasaan di sana Bermacam-macam orang cocok dengan bermacam-macam binatang Mendengar hal ini, si kecil terlihat kesal dan seolah-olah dia mengerti dengan ucapan Luo Chong Menurut Suhuan, binatang bersisik mengacu pada sebutan umum untuk makhluk berbahaya dengan sisik dan baju jirah Seperti binatang bersisik merah, binatang bersisik dan binatang bersisik api Dan binatang bersisik darah campuran mengacu pada keturunan binatang sisik dan makhluk berbahaya lainnya Suhuan pun berpikir dengan istilah bahwa anjing tidak bisa memuntahkan gading Tampaknya lebih dari satu yang tidak bahagia Wang Sun juga menilai bahwa hewan kecil punya Suhuan adalah campuran manusia dan hewan Melihat konfrontasi antara enam tempat, ini akan segera dimulai Dan dia masih belum tahu bagaimana caranya memberi makan tempat waktu Tapi sekali lagi, kekuatan apa yang bisa dia miliki dengan berbagai macam master binatang itu Wang Sun pun mengajak mereka untuk mengeluarkan semua binatang peliharaan mereka dan memberinya makan Segera Wang Sun menunjukkan hewan peliharaannya yaitu singa gunung dataran tinggi dan helm baja Lalu Leina dengan pohon iblis besi, kupu-kupu tidur, dan singa darah Kemudian Lin Yunxin dengan harimau bunga hantu dan walet ekor listrik Lin Yunxin juga mengingatkan kepada mereka bahwa Master Lu Yu mengatakan dalam pelatihan khusus kali ini Mereka semua mewakili tempat berkumpul Black Lantern Untuk itu mereka harus bersatu Dan Lin Yunxin agak kesal mendengar mereka menggosip rekan satu tim seperti ini Namun Luwocong tidak menghiraukan teguran ini Dia hanya mendengarkan siapa yang terbaik di sini Dan Luwocong menganggap yang terbaik di sini adalah Wang Sun Luwocong pun menargetkan Suhuan dengan si kecil Suhuan pun tidak tinggal diam mendengar ocehan mereka dari tadi Dan mengeluarkan Dragon Snake Lizard Seketika saat Dragon Snake Lizard berhadapan dengan basilik api Dia pun terkena kibasan ekor dari Dragon Snake Lizard yang membuatnya terlempar ke udara Luwocong pun kaget dan tidak terima dengan hal ini Serta menanyakan maksud Suhuan melakukan hal itu Suhuan pun juga bingung dengan pertanyaan dari Luwocong Luwocong yang merasa dipermainkan mengeluarkan serigala darah Dan menganggap Suhuan sedang mencari keributan Suhuan sendiri mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman Dia sendiri tidak ada memberikan perintah bertempur sama sekali kepada Dragon Snake Lizard Suhuan menilai bahwa suasana hati dari Dragon Snake Lizard sedang buruk Dan mungkin penyebabnya adalah ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya Dan tiba-tiba Dragon Snake Lizard menyerang helm baja Suhuan yang menyadari hal ini menanggur Dragon Snake Lizard untuk berhenti melakukan hal ini Wang Sung pun tidak terima dengan perlakuan Suhuan terhadapnya Luwocong mengingatkan Suhuan bahwa mereka adalah tim kecil Jadi mereka harus bersatu Seketika Suhuan mengulang perkataan mereka yaitu Hal yang wajar jika kita memiliki orang yang bercampur dengan hewan yang bercampur Itu sama sekali tidak sopan Serta tim kecil juga mendengarkan siapapun yang baik Jika botol minyak tidak yakin itu akan menyeret tim kecil kembali Wang Sung terdiam mendengar hal ini Suhuan kembali menyinggung Luwocong yang mengandalkan Wang Sung Dan mengajak Wang Sung untuk latihan sekarang juga Wang Sung seketika takut dan menyebut bahwa dia berbicara tentang binatang bersisik bukan Dragon Snake Lizard Dan menganggap ini hanya salah paham Suhuan pun menyebut Wang Sung takut sekarang Wang Sung sendiri merasa tidak perlu melakukan hal ini Karena mereka satu tim Suhuan pun merasa bahwa dirinya tidak keberatan jika Wang Sung dan Luwocong maju bersama Dia akan membiarkan Dragon Snake Lizard untuk bertarung dengan mereka berempat Melihat hal ini Master Luwocong menilai bahwa Suhuan adalah seorang pria yang baik di camp pelatihan Namun dia tidak menyangka akan melihat sisi yang begitu kaku dari Suhuan Dan ini menarik menurut Master Luwocong Wang Sung dan Luwocong mulai bersiap Suhuan juga tidak akan menggunakan skill yang membuat hewan peliharaan mereka takut Jadi Suhuan menantang mereka berempat untuk maju bersama Wang Sung pun kesal dan merasa bahwa Suhuan sedang berlagak seperti seorang senior Dan mencoba untuk meningkatkan dirinya sendiri Dan seketika Suhuan dikepung oleh hewan peliharaan Wang Sung dan Luwocong Suhuan sendiri menyebut bahwa dia tidak perlu taktik untung ini Karena dihadapan kekuatan absolut ini akan mudah Suhuan meminta kepada Dragon Snake Lizard untuk tidak menggunakan terlalu banyak tenaganya Dan harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya Jika tidak dia akan mematahkan tulang mereka Serigala Darah mencoba menyerang lebih dulu Namun dengan mudah Dragon Snake Lizard menghalaunya Dengan kibasan ekor hingga membuatnya terbang Wang Sung dan Luwocong hanya bisa terdiam melihat hal ini Selanjutnya helm baja dan singa dataran tinggi menyerang Dragon Snake Lizard dengan cepat melawan mereka Terkadari menggunakan cakar naga hingga menggunakan serangan kecepatan Dan membuat mereka kewalahan Leina dan Lin Yongxing tidak menyangka bahwa Suhuan bisa sekuat itu Keesokan paginya suasana berubah setelah latihan tadi malam Tiba-tiba Luwocong menjadi sangat perhatian kepada Suhuan Hingga menawarinya sebuah makanan Hingga terlihat sekarang Luwocong seperti anjing yang setia kepada majikannya Hingga dia sangat memperhatikan keluhan Suhuan dan memperbaikinya segera Leina dan Lin Yongxing merasa heran melihat hal ini Mereka pun bertanya kepada Wang Sung Namun Wang Sung sendiri lebih memilih untuk diam dan tidak menanggapinya Menurut Suhuan, kekuatan adalah yang utama Yang merupakan konsep umum diantara orang-orang di Padanggurun Dan jarang terjadi pada orang-orang seperti Luwocong Bagaimanapun juga, dia adalah rekan setim di tim yang sama Jadi Suhuan mencoba pura-pura tidak melihatnya saja Kemudian rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju duel enam tempat Tempat duel enam tempat ini disebut sebagai lembah Hongpeng Yang dinamai sesuai dengan nama pohon mefol merah yang dihasilkannya Bangunan utama kompetisi duel terbuat dari batu Leying Yang kuat dan memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri Itu bangunan oleh upaya bersama dari enam tempat berkumpul Meskipun mahal, tidak perlu dipertahankan Kecuali pada awal duel Biasanya tidak ada yang tinggal di sini Wasit untuk duel enam tempat adalah tembar dari benteng Black Trintern Kota Kalanjeng Merah, Kota Landasan Besi, Benteng Elang, Kota Luwansa, dan Kota Liyuun Oleh karena itu, setiap wasit memiliki level profesional atau di atasnya Di satu sisi, mereka melayani kompetisi Dan di sisi lain, mereka juga mewakili hak untuk berbicara di tempat pertemuan Dan sampailah mereka di tempat duel enam tempat Suhuan sendiri kaget ada orang yang lebih dulu sampai ke tempat ini Master Luwyu menyebut bahwa mereka orang-orang dari Kalanjeng King Merah Yang memiliki hubungan yang baik dengan Black Lantern Tak lama, ada seseorang yang memanggil Master Luwyu Dan dia adalah Jipei, seseorang dari Kalanjeng King Merah Jipei tidak menyangka, tahun ini Master Luwyu memimpin tim dari Black Lantern tahun ini Master Luwyu sendiri sangat senang bertemu dengannya Karena sudah sangat lama tidak bertemu Namun saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba ada suara yang berasal dari salah satu mobil besi Yang mempunyikan klapson mobil yang mengganggu mereka Jipei pun marah dengan hal ini dan menghampiri mobil tersebut Kemudian memberikan tendangan kepada mobil itu Bersamaan dengan itu, seseorang keluar dan menegur Jipei Dan dia adalah manusia besi, pemimpin dari kota Anvil Dan di belakangnya adalah pemain unggulan kota Anvil yang bernama Wang Ye Manusia besi pun melihat ada benjolan di mobil akibat tendangan Jipei Jipei sendiri tak mau tahu siapa suruh mempunyikan klapson mobil seperti itu Namun menurut manusia besi, semua orang yang datang akan mempunyikan klapson untuk menyapa Namun manusia besi sendiri tidak mau memperpanjang perdebatan ini Hingga dia meminta maaf untuk hal itu dan akan mentraktir minuman untuk hal ini Di sisi lain, Wang Ye yang berdiri di belakang manusia besi tiba-tiba menatap ke arah Suhuan Suhuan sendiri menduga bahwa pemuda itu adalah pemain unggulan dari kota Anvil Karena berjalan mengikuti pemimpinnya Saat waktu malam, semua orang tidak bisa tidurnya nyakse panjang malam Karena ada konvoy yang datang sirih berganti Tapi untungnya, semua orang bergegas Keesokan harinya, setelah aturan tradisional diklarifikasi Dan Wasid juga mengambil sumpah Duel 6 tempat secara resmi dibuka Duel 6 tempat mengadopsi sistem poin yang relatif adil 30 orang akan berhadapan 5 kali dengan undian Dan 1 poin akan dikurangi jika kalah Pada akhirnya, 8 pemain dengan poin tertinggi akan maju ke babak perempat final Dan memulai babak perempat final Suhuan pun maju ke meja pendaptaran arena duel Si Pei yang berdiri di sana memberitahukan kepada Suhuan mengenai peraturan kompetisi Di mana setiap orang hanya boleh mendapatkan 2 ekor peliharaan saja Suhuan sendiri merasa bahwa dia hanya bisa mengisi Dragon Snake Lizard saja Sedangkan naga, pemburu, harta karun tidak mungkin bisa ikut Dan memilih tidak mengungkapkannya di data agar tidak diincar oleh orang lain Saat menuliskan datanya, seseorang di belakang Suhuan yang melihat Suhuan mengisi data Menyebut bahwa ada tempat yang begitu besar seperti tempat berkumpul Black Lantern Ternyata ada sampah seperti ini Karena pemuda itu menilai Suhuan membawa binatang bercisik darah campuran Untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini Dan hal ini akan membuat dia mudah mendapatkan poin jika melawannya Cerita berlanjut di lapangan duel lembah mepel merah Di mana duel enam tempat akan segera dimulai Yang bertindak sebagai wasit adalah manusia besi pemimpin dari kota Anvil Dia pun menjelaskan peraturannya yaitu Di babak pertama, kualifikasi, kompetisi individu Setiap pemain dapat mengganti binatang paling banyak satu kali Lalu bertarung Atau jika peserta tidak lagi memiliki kemampuan bertempur Maka peserta itu akan dinyatakan kalah Manusia besi memanggil peserta pertama pada kompetisi individu Yaitu dari kastil Black Lantern, Suhuan Berhadapan dengan kota Liu Yun Yaitu Yun Hua Peserta pun segera memasuki arena Dan segera pertandingan pun dimulai Di sisi Yun Hua Dia menggunakan macan tutul kerdil berbahaya tingkat menengah Suhuan pun nampak terkejut dengan hewan peliharaan Yang berada di tingkat spesies berbahaya menengah Dan menilai jika Luo Chong yang maju Maka dia tidak bisa mengalahkannya Yun Hua pun mengatakan kepada Suhuan Yang nampak berpikir untuk memintanya tidak khawatir Meskipun Suhuan hanya memiliki darah sisik binatang Dia tidak akan menyulitkannya Dan meminta Suhuan untuk segera memulai pertandingan Dia juga menilai kultipasi Seseorang pelatih berfokus pada kultipasi pikiran Yun Hua pun mulai menyombongkan dirinya Dan menganggap remeh Suhuan Para penonton juga menilai bahwa Punya Yun Hua hanyalah seekor serigala berekor besar Dan terlihat berpura-pura menjadi spesies berbahaya tingkat menengah Dan mulai menyoraki mereka untuk segera bertarung Karena hanya membuang-buang waktu saja Suhuan pun segera memanggil Dragon Snake Lizard untuk bertarung Namun yang terjadi Dragon Snake Lizard nampak malas setelah melihat lawannya Dia pun memilih untuk tidur daripada harus melawannya Yun Hua pun merasa kesal dengan sikap Dragon Snake Lizard Yang tidak memiliki semangat juang sama sekali Dia pun segera meminta macan tutul kerdil untuk menyerangnya dengan kecepatan Segera dia pun melompat ke arah Dragon Snake Lizard Namun yang terjadi macan tutul kerdil malah dihempaskan oleh ekor Dragon Snake Lizard Hingga membuat dia terlempar ke arah dinding arena Hal ini pun membuat Yun Hua sangat terkejut Dan mempertanyakan metode bertarung apa yang dia gunakan Manusia besi pun menyebut tidak peduli metode apa yang dia gunakan Pemenang untuk ronde pertama dimenangkan oleh Suhuan dari kastil Black Lantern Namun Yun Hua sendiri tidak terima dengan hasil ini Dan meminta izin untuk menggunakan hewan peliharaannya yang kedua Manusia besi yang melihat Yun Hua tidak bisa menilai lawannya Memberitahukan bahwa Dragon Snake Lizard adalah spesies paling berbahaya Yun Hua sendiri tetap bersikeras untuk melakukannya Dan bahkan menuduh Suhuan telah berlaku curang Karena menurutnya hewan peliharaan Suhuan adalah hewan berskala darah campuran Bukan Dragon Snake Lizard Dia pun tanpa menunggu aba-aba dari wasit langsung mengeluarkan hewan peliharaannya yang kedua Dan langsung menyerang Dragon Snake Lizard Namun hal yang serupa terjadi Dia terkena kibasan ekor dari Dragon Snake Lizard Dan terlempar ke arah dinding arena Para penonton yang melihat pertandingan ini menyebut hal ini tidak adil Kastil Black Lantern mengirim seorang peserta dengan spesies paling berbahaya Dan itu sudah tumbuh ke tahap dewasa Duwocong pun tidak terima rekam steamnya diperlakukan seperti ini Dan menyebut mata mereka picek Dan menjelaskan bahwa Dragon Snake Lizard milik Suhuan belum mencapai usia dewasa Meskipun hanya tinggal satu langkah lagi Namun itu tidak dihitung sebagai melebihi batas kesepakatan yang ditentukan oleh aturan permainan Dan mempertanyakan kemampuan mereka apakah bisa menaklukkan spesies berbahaya teratas layaknya seperti Suhuan Duwocong juga mengatakan bahwa dia dan Suhuan adalah saudara Mereka telah tumbuh di dalam telur hewan sejak dia masih kecil Mendengar ucapan ini Suhuan pun merasa aneh dan tidak nyaman Duwocong pun terus mengatakan hal-hal yang membuat agar Suhuan bisa dipandang sebagai orang jenius Dan memiliki kemampuan di sini Mendengar ocehan Duwocong, Wangsun, dan Leina pun saling melihat satu sama lain Wangsun pun yakin bahwa Duwocong telah ditipu oleh Suhuan Hingga dia berani berbicara seperti itu Dijelaskan, dua ronde pertama enam tempat pada dasarnya adalah tabrakan meriam dari semua kalangan Seorang master sediati pada dasarnya dapat mengendalikan musuh dengan satu jurus seperti Suhuan Namun ada juga yang berpura-pura menjadi lemah untuk menilai situasinya dan menunggu datangnya sebuah kesempatan Terlepas dari bentuk kemenangan penuh Suhuan untuk Black Lantern dan kelompoknya Perlu disebutkan bahwa Wangsun melepaskan kekuatan prasejarahnya kali ini Dan lawan-lawannya yang memiliki kekuatan yang sebanding jatuh dalam pertarungan sengit Kedua belah pihak bertarung di atas panggung selama 20 menit sebelum pertempuran berakhir Leina juga mencetak satu poin Diikuti oleh Wangsun, Luwocong, Lin Yuzin yang mencetak satu poin Sehingga mereka sama memiliki satu poin Hingga babak keempat, Suhuan akhirnya bertemu dengan pemain unggul dari kota Anvil yaitu Wang Yi Salah satu dari lapan favorit teratas dengan dua spesies beresiko tinggi yang sudah dewasa Wang Yi seperti halnya Suhuan telah mempertahankan rekor tiga kali kemenangan Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya Biasanya hanya dengan lima game saja yang bisa maju ke babak perempat final Jadi pertarungan ini sangat penting bagi kedua peserta Suhuan menilai penempaan keterampilan alami pengendali binatang baja Pada saat kritis, Harimau Hitam Cakar Baja menggunakan kemampuan penempaan untuk meningkatkan pertahanannya Dan pada saat yang sama, menghentikan pendarahannya Jika Wang Yi ingin mengendalikan kekuatan pertahanan sistem baja Dia dapat melawan Dragon's Dark Lizard dengan gaya permainan yang terluka Suhuan menilai bahwa dia tidak layak bagi Wang Yi Suhuan segera meminta kepada Dragon's Dark Lizard menggunakan Earthport Shield Propellate Cannon Dengan ini, Suhuan berniat mengendalikan peningkatan daya pemulihan sistem darat Memperkuat peluru jahat dan menembakkan dengan kecepatan tinggi Meskipun tidak bisa langsung mengalahkannya Namun hal ini cukup sulit untuk dihadapi Ini adalah serangan baru Dragon's Dark Lizard setelah dipromosikan ke tahap pertumbuhan selanjutnya Dan segera Dragon's Dark Lizard menembakkan peluru jahat ke arah Harimau Hitam Cakar Baja Hingga menimbulkan sebuah ledakan Namun hal di luar dugaan terjadi Serangan Dragon's Dark Lizard bisa diblokir dengan dinding es Namun dinding es ini bukanlah kemampuan milik Harimau Hitam Cakar Besi Melainkan tindakan dari wasit Para penonton juga memuji keputusan wasit yang tepat waktu Jika tidak, sesuatu hal yang buruk akan terjadi Karena peluru jahat itu benar-benar kuat Dengan ini pertandingan pertama pun dimenangkan oleh Suhuan dari Kastil Black Lantern Wang Yi menilai setelah melihat pertempuran ini Dragon's Dark Lizardnya seharusnya sudah menghabiskan banyak energi Dan binatang kedua dari Suhuan adalah binatang bersesik darah campuran Yang seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tempur Wang Yi juga bertanya-tanya Bagaimana caranya dalam waktu sesingkat ini Kultivasi spesies berbahaya teratas ke tahap pertumbuhan selanjutnya dengan cepat Dan mempertanyakan apakah Suhuan juga bisa merawat hewan peliharaan lainnya Setelah lama berpikir Akhirnya Wang Yi mengeluarkan hewan peliharaannya yang kedua Yaitu Twin Tile Steel Bird Spesies berbahaya Suhuan pun segera meminta Dragon's Dark Lizard Menggunakan bom pikiran jihad untuk menilai kemampuan lawannya Dan perlahan memulihkan energi dari Dragon's Dark Lizard Ketika serangan itu mengenai Twin Tile Steel Bird Hal ini tidak menyebabkan damage apapun Wang Yi menyebut bahwa hewan tipe baja adalah kekuatan utamanya yang sebenarnya Dan kali ini dia tidak akan kalah lagi Wang Yi segera meminta Twin Tile untuk menggunakan pergaji musang ganda berekor Dan kemampuan ini berada di level 4 Para penonton pun menilai bahwa keterampilan pencerahan level 4 ini yang menakutkan Ini bukan lagi dikatakan sebagai kategori pendatang baru Mereka pun menyebut bahwa pertandingan ini akan segera berakhir Karena mereka mengetahui hewan peliharaan kedua Suhuan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali Dan kembali Luo Chong tidak terima dengan perkataan mereka Dan menyebut Suhuan pasti memiliki sebuah rencana besar untuk hal ini Dan serangan Twin Tile pun dimulai Dragon's Dark Lizard pun berusaha menghindari serangannya Namun pada akhirnya dia terkena serangan ekornya Dan Twin Tile berhasil menjatuhkannya Serta mencengkram kepala dari Dragon's Dark Lizard Suhuan pun berusaha memikirkan cara agar bisa keluar dari cengkraman Twin Tile Suhuan menilai peluru pikiran jihad tidak bisa menembus kulit keras itu Hanya dengan sinar pikiran yang bisa menembus pertahanannya Wang Yi meminta Suhuan untuk menyerah Karena menurut Wang Yi mereka tidak perlu menyianyiakannya seperti ini Karena dengan kekuatan Suhuan tidak akan masalah untuk memperebutkan posisi ketiga Jika mereka terus bertanding seperti ini Mereka hanya akan memberi manfaat bagi orang lain Namun Suhuan juga berpendapat demikian Dan mengembalikan kata-kata Wang Yi kepada dia Wang Yi seketika merasa ini hal yang sia-sia Dan menyebut bahwa dia akan mengalahkan Suhuan Dan segera meminta Twin Tile untuk mengakhiri pertandingan ini segera Saat Twin Tile ingin menggunakan ekornya kembali Ternyata Dragon Snake Lizard menggunakan kekuatan naganya yaitu tombak bumi Sehingga hal ini membuat cengkraman Twin Tile kepada Dragon Snake Lizard terlepas Namun menurut Wang Yi hal ini tidak ada gunanya Serangan setting kit ini tidak bisa mematahkan pertahanan miliknya Suhuan pun menantang hal ini dan menggunakan tombak bumi lagi Namun kali ini dengan skala yang lebih besar sehingga mengubah bentuk arena Para penonton pun takjub dengan pertandingan ini Ini sangat mengerikan menurut mereka Dan medan arena telah sepenuhnya berubah Wang Yi menilai ini tidak baik baginya untuk mengulur waktu di sini Dragon Snake Lizard dapat menyerap kekuatan bumi kapan saja Untuk mengisi kembali energinya Dan hal ini membuat Wang Yi harus bertindak lebih cepat daripada biasanya Wang Yi segera meminta Twin Tile untuk menembakkan fujan peluru baja Namun peluru ini berhasil dihindari oleh Dragon Snake Lizard Namun hal inilah yang diincar oleh Wang Yi Wang Yi segera meminta Twin Tile menggunakan Steel Crack Tile Sniffer Ekor-ekor itu pun mengarah ke Dragon Snake Lizard dan berhasil mengenainya Setelahnya, ekor itu melilit tubuh dari Dragon Snake Lizard Namun belum sempat lilitan itu menjerat dengan kuat Tiba-tiba Dragon Snake Lizard mengaktifkan kekuatan naganya Yaitu level 4 pencerahan Kekuatan palu naga Dan segera menyerang Twin Tile Namun serangan ini lagi-lagi diblokir oleh wasit Karena dinilai berbahaya Dan segera mengumumkan pertandingan kedua ini Dimenangkan oleh Suhuan dari kastil Black Lantern Dengan kemenangan Suhuan Maka daftar 5 kemenangan beruntun telah dirilis Maka akan langsung melaju ke perempat final Yaitu 5 kandidat dari tempat berkumpul Dari kastil Black Lantern Beteng Lianying Kota Li Yun Kota Kalanjeng Merah Kota Luansa Mereka semua adalah pemain unggulan dari tempat berkumpulnya Pemain-pemain besar Tapi sayangnya Wang Yi dari kota Ambil Harus mengakui kekalahannya akibat serangan dari palu naga milik Suhuan Masih ada 6 orang yang mencetak 3 poin Dengan 4 kemenangan Dan 1 kekalahan Sangat disayangkan bahwa pemain dari kastil Black Lantern lainnya Tidak ada dalam daftar ini Mereka akan menemani mereka sepanjang jalan Setelah babak sistem gugur 3 dari 6 pemain ini melaju ke perempat final Tempat pertama tentu saja adalah Wang Yi dari kota Ambil Yang kekuatannya tidak diragukan lagi Sejauh ini 8 besar telah ditentukan Dan pertarungan ini sangat ditunggu-tunggu Format perempat final sangat sederhana Yaitu sistem gugur Para finalis bertanding satu per satu Pemenang terus turun dan yang kalah akan tersingkir Suhuan sekali lagi menunjukkan keberuntungan Dan terpilih sebagai undian pertama Dan lawan dari Suhuan adalah Li Fei Temer dari Lian Yik Yang paling lemah di antara 8 temer lainnya Dan pada saat pertandingan dimulai Li Fei pun dengan cepat menyerah saat melawan Suhuan Suhuan pun menyanjung hal ini karena Li Fei memilih pilihan yang tepat untuk menyerah Dan menantikan pertarungan mereka yang berikutnya Para penonton pun kecewa dengan pertandingan ini Karena hanya dalam waktu kurang dari 20 detik Li Fei menyerah Sudah jelas perbedaan levelnya sangat jauh Luo Chong kembali membuat onar dengan mengatakan sesuatu yang membuat orang lain terpancing emosinya Dan menyebut Suhuan mendominasi pertandingan ini Dan Luo Chong mulai menyombongkan kekuatan kastil Black Lantern Dan hal ini membuat seorang peserta kesal dan menargetkan Black Lantern Kemudian pertarungan kedua dimulai antara Liulan dari kota Liun Dan Cheng Ding Suan dari kota Luansa Ada pun hewan peliharaan Liulan adalah spesies sangat berbahaya Red Pole Wolf dan spesies berbahaya tingkat lanjut Falcon Kemudian dari sisi Cheng Ding Suan Ada spesies berbahaya tingkat menengah Chong Corang Dan spesies super berbahaya binatang buah selin api Pertarungan antara keduanya tidak diragukan lagi Merupakan pertarungan yang keras Bulu biru Liufeng yaitu Falcon yang indah dipotong oleh Chong Corang milik Cheng Ding Suan Baru kemudian akhirnya mengalahkan lawan dengan keterampilan tipe angin level ketiga yang sangat kuat Dalam pertarungan kedua Falcon di kalahkan dengan cepat sebelum bisa menghabiskan banyak energi milik binatang lin api Liulan segera mengirimkan serigala kutub merah hewan peliharannya yang keterkuat Awalnya serigala kutub merah bukanlah lawan dari binatang lin api Tapi dia tidak ingin kalah dalam kompetisi ini Keluarnya Chen Ding Suan yang disesalkan juga menandai bahwa kota Luansa secara resmi Mengundurkan diri dari kompetisi untuk memperebutkan tempat di runtuhan hutan darah Kemudian dalam pertempuran ketiga hari ini Ji Mei Yu dari kota Kalanjing Merah dengan Kuan Zheng dari Lianying Adapun hewan peliharaan milik Ji Mei Yu adalah raja Kalanjing super berbahaya Dan Kalanjing darah jarum hitam spesies berbahaya tingkat lanjut Sedangkan hewan peliharaan milik Kuang Zheng adalah spesies berbahaya tingkat lanjut kera api Dan spesies berbahaya tingkat lanjut eksplosif Selama pertempuran Kalanjing darah jarum hitam yang mengenakan baju besi keras Mengandalkan pertahanannya yang tinggi dan darahnya yang kental Dan mengibaskan ekornya untuk memberi kera api pelatihan racun Kalanjing Dia tidak ingin langsung mengambil ekor kera yang berapi-api dan melemparkannya ke tempat itu Tepat ketika semua orang mengira akhirnya sudah pasti jarum beracun yang mematikan langsung membalikkan keadaan Dalam pertempuran kedua Kuang Zheng mengorbankan hewan peledak itu dan ingin meluncurkan gelombang serangan senjata jarak jauh Tetapi pada akhirnya dia kebetulan bisa bertemu dengan raja Kalanjing yang hebat Seluruh tubuh menghantam lempengan besi Jelas sekali ini Kuang Zheng benar-benar kalah oleh keberuntungan Ji Mei Yu berhasil melaju ke semipinal Selanjutnya Wang Yi berhadapan dengan Huo Hong Dan hal ini menurut Wang Yi benar-benar sial untuknya Wang Yi pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkannya Namun pada akhirnya Wang Yi tidak bisa berbuat banyak dan harus mengakui kekalahannya Lalu Huo Hong pun memandang ke arah Suhuan dan menyebut bahwa mereka sama-sama pemenang Dia pun menantang Suhuan untuk bertarung dengannya tidak perlu lagi mengundi Suhuan sendiri bingung mengapa Huo Hong menantangnya Namun Luwocong lagi-lagi membuat suasana menjadi panas Dan menyebut bahwa Suhuan akan menerima tantangan dari sampah kota elang Suhuan pun nampak kesal karena Luwocong menyinggung rekan-rekan Huo Hong Luwocong pun berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Suhuan Namun sudah terlambat Pada akhirnya Suhuan pun memasuki arena Dan menerima tantangan dari Huo Hong Huo Hong sendiri mempunyai permasalahan dengan Suhuan yang harus diselesaikan Karena Suhuan baru saja mempermalukan benteng elang Suhuan berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini Namun Huo Hong sendiri tidak ingin penjelasan dari Suhuan Dan lagi-lagi Luwocong mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan Dan meminta Suhuan menghajar dia Segera Huo Hong memanggil hewan peliharaannya Menurut Suhuan itu adalah bentuk evolusi dari kera api Spesies yang paling berbahaya di akhir masa pertumbuhannya Dan menilai ini akan sulit Saat ini kera api milik Huo Hong dan Dragon Snake Lizard bertarung dengan cukup sengit Keduanya saling menyerang dan tidak ada yang menyerah Menurut Huo Hong, dia tidak perlu melawan dan melakukan manuver Cukup gunakan fleksibilitas dari kera api Karena Huo Hong masih ada hewan peliharaan lain untuk berjaga-jaga Huo Hong sendiri ingin melihat cara Suhuan melawannya hari ini Kera api terlihat sedang menggunakan semburan api Namun Dragon Snake Lizard mampu menghindari serangan semburan api itu dengan baik Dragon Snake Lizard terlihat ingin membalas serangan dari kera api Dan mencoba melakukan sesuatu Huo Hong menilai Dragon Snake Lizard mencoba mengumpulkan kekuatan pencerahan level 4 Untuk menggunakan Dragon Song Warhammer Huo Hong segera meminta kera api untuk menggunakan jirah api Sehingga menimbulkan api di seluruh tubuhnya Serta menggunakan kehendak api perlengkapan perang kemarahan Dan segera maju menyerang Dragon Snake Lizard Dragon Snake Lizard pun menerima tantangan ini Sehingga mereka berdua pun beradu kekuatan Huo Hong menyebut bahwa dia sudah menduga bahwa Dragon Snake Lizard akan menggunakan palu perang naga Huo Hong meminta kera api untuk bersiap Kera api pun melancarkan serangan lainnya yaitu menggunakan kepalanya Dan ini adalah serangan variasi dari baju besi kemarahan Serangan kepala Sekarang pertahanan terkuat kera api berada di kepalanya Huo Hong juga menyebut bahwa dirinya akan menunjukkan cara melawan seekor naga Namun Su Ho Wan sendiri hanya tersenyum melihat Huo Hong terus memperkirakan serangan dari Dragon Snake Lizard Su Ho Wan sendiri menyebut bahwa kekuatan yang tersimpan di dalam mulut naganya bukan Dragon Song Warhammer Ini adalah teknik yang ditingkatkan yang diberkati oleh bakat kantong tenggorokan Dragon Snake Lizard Dan dia sedang mengompres sinar jahat Dan seketika Dragon Snake Lizard bersiap menyemburkan nafasnya dari jarak dekat Huo Hong pun segera meminta kera api untuk menjauh Namun nyatanya kera api tidak bisa lari karena tangan kera api dicengkram oleh Dragon Snake Lizard Dan semburan sinar jahat pun mengenai tubuh kera api dengan sangat telak sehingga membuat tubuhnya berlubang Wasit pertandingan yaitu manusia besi segera mengumumkan bahwa pertandingan pertama dimenangkan oleh Su Ho Wan dari kastil Black Lantern Huo Hong menanggapi hal ini dengan santai karena dia masih memiliki hewan peliharaan yang lain yaitu Griffon Dimana ini adalah senjata utamanya Menurut Su Ho Wan ini merugikan Dragon Snake Lizard karena Griffon sangat ahli dalam pertempuran udara Sedangkan Dragon Snake Lizard belum ada pengalaman mengenai pertempuran udara sebelumnya Di sisi lain Huo Hong menilai Dragon Snake Lizard masih memiliki banyak kekuatan walaupun sebelumnya dia sudah bertarung dengan kera api Dan ini benar-benar pertarungan yang sulit Su Ho Wan pun meminta Dragon Snake Lizard untuk berusaha dan menunggu sebuah kesempatan Namun tiba-tiba ada suara yang berkata dari luar arena bahwa kastil Black Lantern menyerah Seketika Su Ho Wan kaget mendengar hal ini Ternyata pernyataan itu dari Master Lu Yu Dia adalah pemimpin kastil Black Lantern Dan dia memiliki hak untuk membuat keputusan ini atas nama para pemain Keputusan mendadak Master Lu Yu membuat Su Ho Wan bingung untuk beberapa saat Tapi dia segera paham maksudnya Ternyata 26 tempat ini hanya untuk 3 tempat untuk memasuki tempat rahasia rontuhan hutan darah Hadiah untuk tempat ke-1, ke-2, dan ke-3 itu sama persis tanpa hadiah tambahan Menurut Master Lu Yu Yang terbaik adalah mendapatkan nama palsu dan tidak masalah jika tidak memenangkan tempat pertama Intinya adalah mempertahankan kekuatan dan setelah memasuki rontuhan Mendapatkan manfaat paling banyak, itulah pemenang yang sebenarnya Pada akhirnya, Su Ho Wan memenuhi syarat untuk memasuki rontuhan dengan menempati posisi ke-2 di final Wo Hong dan Ji Mei Yu masing-masing menempati posisi pertama dan ke-3 Sehingga kompetisi 6 tempat telah berakhir Lalu pada malam harinya, Su Ho Wan pun berkunjung ke tenda di mana Master Lu Yu berada Master Lu Yu pun segera meminta Su Ho Wan untuk duduk karena dia akan memberitahunya mengenai asal-muasal tempat rahasia rontuhan hutan darah Apa yang akan dia katakan selanjutnya sangat penting untuk menentukan apakah Su Ho Wan bisa mendapatkan sesuatu dari rontuhan hutan darah Jadi Master Lu Yu meminta Su Ho Wan untuk mengingat hal ini Lalu Master Lu Yu bercerita, seharusnya dari awal dia memberitahu Su Ho Wan sebelum dia mengikuti kompetisi ini Pemilik kastil sebenarnya tidak berharap untuk memenangkan duel 6 tempat tahun ini Jadi Master Lu Yu memberitahunya sekarang Su Ho Wan pun kembali membayangkan saat itu Master Jang Khe memintanya untuk memenangkan posisi pertama Dan Su Ho Wan merasa ditipu oleh gurunya sendiri Master Lu Yu kembali mengatakan bahwa Su Ho Wan adalah temer benteng Black Lantern ke-2 Yang memenangkan tempat dalam 3-2-6 tempat terakhir Di sesi terakhir benteng Black Lantern berhenti di 4 besar Terakhir kakak ke-8 Su Ho Wan bayi susu juga memenangkan tempat itu Master Lu Yu juga meminta Su Ho Wan untuk menebak hal apa yang berharga dalam rontuhan hutan darah Su Ho Wan sendiri pun tidak tahu hal apa yang ada di sana Master Lu Yu menjelaskan bahwa di rontuhan hutan darah ada banyak hewan peliharaan yang sangat langka di dunia luar Dan peliharaan oleh energi dari tempat rahasia sepanjang tahun Dan potensinya seringkali sangat menakjubkan Hewan peliharaan kecil ini sangat berharga dan seringkali sulit ditemukan Namun menurut kesepakatan dengan pemilik rontuhan Dia tidak dapat membawa hewan peliharaan muda dalam jumlah besar Selama Su Ho Wan menemukan satu atau dua hewan peliharaan yang cocok untuknya dan membawanya masuk Su Ho Wan akan memenuhi harapannya Ini adalah kesempatan terpenting untuk perjalanan Su Ho Wan Selain itu, jika Su Ho Wan memiliki kapasitas cadangan Dia juga dapat mengumpulkan beberapa sumber daya material dengan cara yang ditargetkan Rontuhan hutan darah kaya akan bahan langka jenis darah dan naga Bahkan jika mereka tidak membutuhkannya Mereka dapat digunakan untuk bertukar bahan dengan pelatih lain Mendengar hal ini, Su Ho Wan pun merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuknya Karena Su Ho Wan memiliki binatang pemburu harta karun di sisinya Selain itu, tanah rahasia rontuhan darah hutan itu sangat luas Bahkan jika jumlah dari enam tempat berkumpul Tempat itu telah dijelajahi selama bertahun-tahun Itu hanya sepersepuluh dari seluruh luasnya tempat itu Dan itu adalah informasi yang mereka temukan di rontuhan benteng Black Lantern Master Lu Yu pun menyarankan kepada mereka untuk menjelajahi daerah yang telah dijelajahi sebelumnya Bagaimanapun juga, itu melambangkan keselamatan Dan Master Lu Yu juga perlu menekankan pentingnya keselamatan bagi mereka Bahkan dengan janjilisan dari pemilik rontuhan hutan darah Untuk melindungi keselamatan para pendatang dari enam tempat berkumpul Tapi selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang telah mengubur tulang belulang mereka Di tempat rahasia itu dan tidak pernah keluar lagi Mendengar nasihat ini, Su Ho Wan pun mengerti dan akan mengingat pesan ini Lalu sebelum Su Ho Wan pergi, Master Lu Yu menyerahkan sesuatu kepada Su Ho Wan untuk dibawa Master Lu Yu menyebut bahwa benda ini adalah benda yang aneh Penguasa kastil menyegil jejak kekuatan utamanya yang pertama untuk mengendalikan hewan peliharaan Karena Su Ho Wan bisa masuk ke dalam rontuhan, bagian bawah kontak yang ditinggalkan oleh pemilik kastil Sehingga benda itu pun Su Ho Wan bawa Kemudian mereka pun akhirnya sampai di depan pintu masuk rontuhan hutan darah Mereka pun segera memulai membuka portal rontuhan hutan darah Manusia besi, Jipei, dan Lu Yu pun berdiri di sebuah tiang sihir Dan segera mereka memulai menyalurkan energi spiritual mereka ke arah tiang tersebut Energi itu pun seketika berkumpul menjadi satu dan membuka sebuah portal Lalu seekor Tyrannosaurus muncul dari portal tersebut dan dia berbicara Dan menanyakan apakah ini sudah waktunya membuka tempat rahasia Manusia besi pun membenarkan hal ini bahwa ini waktunya pembukaan tahunan rontuhan hutan darah Tyrannosaurus pun mengerti akan hal itu dan meminta mereka untuk segera membukanya Pengastil Lu Yu pun mengatakan bahwa dari lorong portal mereka dapat melewati penghalang energi dan memasuki tempat rahasia Dan waktu mereka untuk menjelajah adalah satu bulan Setelah waktunya habis mereka akan dikirim kembali ke sini oleh pemilik rontuhan hutan darah Mereka bertiga memdekati gerbang portal Saat hendak masuk Tyrannosaurus kembali menampakkan wujudnya Dan dia menyebut bahwa komandannya memintanya untuk menjemput mereka Setelahnya dia akan menancapkan napasnya kepada mereka Dengan cara ini selama mereka bukan yang pertama menyerang Makhluk-makhluk di hutan darah tidak akan menyerang mereka sesuka hati Tapi jika salah satu dari mereka berani masuk ke dalam lingkaran atau bahkan area inti hutan darah Dia tidak bisa menjamin keselamatan mereka Makhluk-makhluk yang kekuatannya tidak kalah dengannya banyak yang tinggal di sana Untuk itu Tyrannosaurus berkesan kepada mereka untuk tidak serakah Hingga pada akhirnya mereka pun masuk ke dalamnya Setelah di dalam mereka pun sampai di sebuah pegunungan Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan wujud dari Tyrannosaurus berdarah Jimeo pun sadar bahwa Tyrannosaurus datang menjemput mereka Dan meminta mereka untuk segera menutup mata Dan segera Tyrannosaurus memberikan air liurnya kepada mereka Seperti yang Tyrannosaurus katakan sebelumnya untuk menancapkan napasnya kepada mereka Dengan cara ini selama mereka bukan yang pertama menyerang Makhluk-makhluk di hutan darah tidak akan menyerang mereka sesuka hati Mereka pun tidak menyangka bahwa menancapkan napasnya maksudnya seperti ini Ini merupakan sambutan yang unik Tyrannosaurus sendiri menyebut bahwa tugas yang diberikan oleh komandannya telah selesai Dan mereka sekarang bebas untuk menjelajah Setelah sebulan dia akan melacak dan menemukan mereka semua dengan napasnya Dan mengirim mereka kembali ke dunia asal mereka Setelahnya Jimeo memberikan saran untuk menjelajah secara terpisah Karena mungkin dari mereka bertiga ada suatu hal yang ingin dilihat dan dicari sendiri Huo Hong pun berpendapat demikian Dengan hal ini mereka pun bertiga menjelajah secara terpisah Dan Suhuan menuju ke arah sebelumnya di mana kastil Black Lantern pernah jelajahi sebelumnya Sebelum masuk ke dalam sini Suhuan sudah memikirkan cara untuk menyembunyikan binatang pemburu harta karun dari mereka Namun Suhuan sendiri tidak menemukan caranya Namun mendengar saran mereka untuk berpisah itu sangat membantunya Dengan ini Suhuan tidak perlu repot-repot untuk menyembunyikan binatang pemburu harta karun Setelahnya binatang pemburu harta karun pun mulai mencari sesuatu yang sedang Suhuan cari Hingga dia menunjukkan arah di mana benda yang Suhuan cari ada di sana Menurut buku yang Suhuan baca Rumput menghilang bulu menyukai tempat yang teduh tetapi membutuhkan lingkungan yang kering Tapi melihat situasi sekitar tempat ini Suhuan merasa bingung karena tempat ini tidak ada hubungannya dengan kekeringan sama sekali Lalu Suhuan pun pergi mengikuti binatang pemburu harta Menurut Suhuan sejak sekecil mencerna batu rahasia mengambang dan belajar terbang Sekarang dia sangat tidak suka dipeluk Beratnya sekarang lebih dari 20 kg dan sangat berat untuk dipeluk dalam waktu yang lama Lalu Suhuan pun dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depannya Yaitu sebuah lingkungan lain di mana ada aliran air yang sangat deras namun lingkungan yang kering Suhuan pun berharap ini adalah tempat yang tepat Lalu dia pun terus menuju ke arah sekecil menunjuk Hingga dia menemukan sebuah tanaman yang disebut dengan rumput berganti kulit Dan ini ada dalam buku materi para senior kastil Black Lantern Namun tanaman ini ada di kanon naga tua Tapi itu adalah rumput Huaziao yang terkenal Rumput Huaziao adalah mahluk aneh yang lahir setelah ribuan tahun sum-sum naga Setelah jatuhnya naga raksasa di bawah lingkungan tertentu Dapat digunakan oleh spesies dengan garis keturunan naga yang lemah Untuk memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga yang disebut sebagai Jialong Dan semakin tua rumput Huaziao semakin tinggi probabilitas Huaziao Biru, terang, ungu, dalam, gelap, berubah warna setiap 10 tahun sekali Dan satu daun lagi setiap 7 tahun Saat ingin mengambilnya, tiba-tiba terdengar suar dari arah belakang Tentu ini membuat binatang pemburu harta karun panik dan langsung lari ke arah Suhuan Suhuan yang sadar ada sesuatu yang datang segera meminta Dragon Snake Wizard untuk menjauh dari tempat ini Segera mereka pun pergi dan bersembunyi di balik bebatuan Tak lama terlihat sesosok monster di depan mereka Menurut Suhuan, di tempat-tempat yang ditumbuhi rumput Huaziao Terdapat banyak makhluk dari genus Jialong yang bercokol dan berburu Dan menjaga rumput Huaziao hingga dewasa untuk melahapnya Bagaimana mungkin tidak ada pengincar di tempat seperti ini Dan itu adalah spesies paling berbahaya dari kodok ulei Eselen 1 Keberadaan air, petir, dan racun Dan sepertinya sudah mencapai tahap penuh Kodok yang melihat rumput Huaziao segera melompat ke dekat rumput Huaziao Dan bersiap untuk melahap rumput itu Namun tiba-tiba ada sesuatu yang datang dari dalam air Dan itu adalah seekor buaya raksasa kolam yang dalam Bahaya super dari air, kejahatan, binatang buas, dan kekuatan Dan buaya ini sepertinya sudah mencapai batas pertumbuhan Dan Suhwan menyayangkan hal ini Karena kodok itu akan segera mati Karena saat di udara gerakannya akan sangat terbatas Namun yang terjadi kodok memberikan sebuah sengatan listrik ke arah buaya Buaya yang tersengat tiba-tiba mengibaskan ekornya Dan membuat kodok terlempar Suhwan pun merasa takjub melihat kejadian ini Sebuah pertarungan antara spesies paling berbahaya di alam liar Namun tiba-tiba ada sebuah sengatan listrik di area itu Ternyata tegangan mengerikan ini berasal dari kodok yang tengah melayang Karena dia mengembungkan badannya Dan sengatan listrik ini pun menyambar ke arah buaya Yang membuat buaya terpanggang akibat serangan listrik ini Dan karena serangan listrik ini terlalu kuat Air yang ada di sana pun menjadi menguap dan mengering Suhwan pun tidak menyangka hasilnya akan seperti ini Di hutan darah ada bahaya yang nyata Suhwan pun sangat menyayangkan hal ini Karena dia tidak bisa mendapatkan rumput naga itu Karena kodok akan segera menyantapnya Namun saat kodok lengah Tiba-tiba buaya bangun dan memberikan serangan kejutan kepada sang kodok Dan hal ini tidak disadari oleh kodok Begitu juga dengan Suhwan yang mengira buaya itu telah mati Seketika buaya pun menggigit kaki kodok hingga terputus Suhwan menilai pertarungan di alam liar sungguh tidak bisa diprediksi Buaya itu juga sangat kejam Berpura-pura mati untuk melawat Bahkan pertarungan antar pelatih tidak sampai seperti ini Kodok pun berusaha untuk menggunakan satu kakinya untuk kabur dari buaya Tanpa disadari Area di mana rumput Huaziao menjadi kosong Lihat kesempatan ini Suhwan segera bergerak dan mengambil rumput Huaziao Suhwan sendiri tidak menyangka bahwa dia berhasil mengambil rumput Huaziao ini dengan mulus Dan segera Suhwan pergi menjauh dari tempat itu sejauh mungkin Di sisi lain Kodok yang lari ternyata tidak berhasil Pada akhirnya Kodok pun menjadi mangsa dari sang buaya Namun dari kejauhan ada sebuah aroma yang membuat buaya tertarik Dan ternyata aroma itu berasal dari rumput Huaziao yang dibawa oleh Suhwan Akibatnya Buaya pun mengejar aroma yang membuat dia tertarik Suhwan pun tidak menyangka dengan jarak puluhan kilometer ini Dirinya masih sempat dikejar Namun Suhwan menyadari Ternyata yang membuat dirinya dikejar adalah karena aroma dari rumput Huaziao ini Dan Suhwan merasa bersalah karena tidak menyadarinya Dari tarik rumput Huaziao bagi makhluk naga Dan untuk menghindari dirinya dalam bahaya Suhwan segera meminta Dragon Snake Lizard untuk membuka mulutnya Dan segera Dragon Snake Lizard memakannya Akibat Dragon Snake Lizard memakan rumput ini Tiba-tiba kecepatannya bertambah Suhwan seketika bingung Apakah rumput Huaziao memiliki efek untuk akselerasi Di sisi lain Binatang pemburu harta karun terlihat sedih Suhwan pun baru sadar bahwa Si kecil yang berubah menjadi naga juga termasuk jenis naga sekarang Suhwan yang merasa bersalah kepada si kecil mencoba untuk membujuknya Karena si kecil memiliki kontribusi besar dalam perburuan ini Dan untuk itu Jika dia menemukan sesuatu selanjutnya Dia pasti akan memberikan kepada si kecil lebih dulu Si kecil pun masih menunjukkan respon yang tidak percaya dengan Suhwan Namun Suhwan berusaha meyakinkan si kecil untuk percaya Karena dia tidak pernah berbohong kepadanya Dan seketika mood si kecil membaik Di samping itu saat Suhwan mencoba berbicara dengan Dragon Snake Lizard Tiba-tiba ada perubahan respon yang terjadi pada Dragon Snake Lizard Dia menjadi semakin liar dan tidak bisa mengontrol dirinya Serta terbang dengan sangat cepat Selain itu sisik Dragon Snake Lizard mulai terkelupas dan menimbulkan luka Suhwan berusaha menenangkan naganya Namun tidak berhasil Hingga pada akhirnya Dragon Snake Lizard tidak bisa lagi mengontrol dirinya Dan menabrak pepohonan dan jatuh ke bawah Terlihat saat ini Dragon Snake Lizard tidak bisa bergerak dan tubuhnya penuh dengan luka Suhwan menilai energi dari rumput Huazio masih belum menghilang Dia sendiri bingung apa yang menarik naganya ke sini Suhwan juga tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan naganya untuk pulih Sehingga dia harus memikirkan cara lain Suhwan pun segera mengeluarkan sebuah botol parfum darah Dan untuk saat ini mereka akan berjaga serta berdiam di sini hingga malam Saat malam Suhwan pun berjaga untuk melindungi Dragon Snake Lizard yang tidak bisa bergerak Ia pun menyelimuti tubuhnya dengan jerami agar hangat Suhwan pun juga berterima kasih dengan usaha Dragon Snake Lizard selama ini Karena terus melindunginya Dan sekarang gilirannya untuk melindunginya kali ini Suhwan pun juga mengingat perjalanan Dragon Snake Lizard dari kecil saat berevolusi dari kadal bersisik menjadi ular naga Lalu berevolusi dari ular naga menjadi spesies yang menakutkan Melebihi spesies yang berbahaya yaitu bencana alam Setiap evolusi pengendalian hewan peliharaan disertai dengan bahaya dan rasa sakit yang lebih besar Dan suatu hari dia akan berhenti pada keterbatasan darahnya sendiri Dan pada saat itulah Temer akan menghadapi pilihan sulit untuk mengganti pelatih hewan peliharaan utama atau tidak Pelatihan hewan peliharaan yang tidak dapat mengikuti kemajuan promosi pelatih akan sangat penting bagi seorang Temer Tidak akan lagi menjadi pendorong tetapi menjadi beban Para pelatih juga akan menuntukkan binatang peliharaan yang lebih kuat dan lebih maju untuk digunakan sendiri Bahkan jika itu sekuat guru Jauhe Dia harus menghadapi pilihan ini Sama seperti salah satu hewan master peliharaannya yang paling lemah adalah Dan menakutkan serigala merah Dan itu bukanlah binatang peliharaan pemula Semua itu didasarkan pada emosi Atau secara aktif melepaskan ikatan spiritual antara pemilik dan hewan peliharaannya Itu akan membawa trauma besar pada pikiran dan jiwa pelatih Oleh karena itu pelatih tidak akan sepenuhnya meninggalkan kendali hewan peliharaannya Dan membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri Sebagai gantinya pelatih akan menempatkannya di tempat tertentu Dan diberikan makan secara teratur hingga akhir akhirnya Dengan ini Suhuan bertekad akan melakukan yang terbaik untuk membantu dragon snack lizard berkembang Karena Suhuan tidak ingin berpisah dengannya Keesokan paginya Suhuan terus berjaga ditemani oleh si kecil Mereka yang bosan pun mulai melakukan semacam permainan kecil seperti batu gunting kertas Namun saat mereka terus bermain tiba-tiba dragon snack lizard ikut bermain Dan ini mengagetkan mereka Dengan ini dragon snack lizard sepenuhnya telah sembuh Selain itu ada perubahan dari tubuhnya yang menjadi lebih panjang dan sisiknya juga lebih kuat Suhuan pun segera melakukan pengukuran dan ini adalah tanda kedewasaan Lalu dragon snack lizard memberikan sebuah sihir kepada Suhuan Kuatan mengubah rumput Huazio membawa dragon snack lizard menjadi semakin mendekati kedewasaan Dan akan menunjukkan postur yang paling sempurna Melepaskan kulitnya yang penuh dengan depresi dan rasa sakit justru membuat dragon snack lizard belajar keterampilan baru Trik ini tidak hanya dapat digunakan pada dragon snack lizard itu sendiri Bahkan dapat membantu master hewan peliharaan lainnya Dan bahkan Suhuan Sang masternya sendiri Untuk segera pulih dari cedera dan kebukaran fisik selama tertidur Sebelumnya batas darah dragon snack lizard selalu menjadi masalah yang dia hindari untuk dipikirkan Tetapi menilai dari catatan yang baru dibuka dari buku ancient dragon Jika melihat lagi dalam buku ancient dragon Suhuan memilih garis keturunan keadal sebagai tubuh utama Ada 23 jalur evolusi bagi dragon snack lizard untuk bergerak menuju spesies yang menakutkan Di antara mereka spesies menakutkan tingkat menengah termasuk the hammer toilet dragon lizard dan the electric hornet dragon lizard Yang berada pada level yang sama dengan tyrannosaurus darah penguasa daruntuhan hutan darah The timer toilet dragon lizard terkenal dengan ekor palu yang besar Seperti domba jantan pemukul Dan kekuatan penghancur dari mengayunkan ekor palu Sebanding dengan bom meriam utama tank tempur utama yang berat Dan the electric hornet adalah sejenis kadal naga yang terlahir dengan kemampuan menguasai petir Memiliki tanduk tajam yang dapat melepaskan petir Dan tanduk tunggal itu juga merupakan senjata tempur yang tidak bisa dihancurkan dari the electric hornet dragon lizard Di atas ini ada hill dragon lizard, magma dragon lizard, portress dragon lizard, dan lain-lain Yang berada pada level spesies teroris tingkat tinggi di atas spesies teroris menengah Di antara mereka ada portress dragon lizard Ini adalah ras dragon lizard yang mengambil rute perisai daging dan aliran tenaga api Pertempuran dragon lizard steel dan kengerian tingkat lanjut tipe api dapat disebut penteng perang bergerak Terampilan fusi baja api ikonik dan badai api logam mereka dapat membuat musuh semakin ketakutan Timer biasa, bahkan master setingkat guru Selama mereka bisa mendapatkan salah satu metode evolusi Itu akan membuat mereka menangis kegirangan Dan Suhuan benar-benar berjuang dengan pilihan yang lebih kuat sekarang Namun setelah kembali dicek di dalam buku ancient dragon Suhuan menemukan hal lainnya Jika dragon snake lizard memilih garis keturunan dragon snake sebagai tubuh utama Ada 37 jalur evolusi bagi dragon snake lizard untuk melangkah menuju spesies yang menakutkan Ini termasuk di antaranya ras seperti miss dragon snake Dragon snake wind Ice dragon snake Frost dragon snake Dan flame dragon snake di tingkat horror menengah Seperti namanya Kemampuan utama miss dragon snake adalah kengerian kabut, air, dan naga Dia bisa mengendarai awan dan terlihat seperti naga Namun menurut pendapat Suhuan, kemampuannya terlalu mencolok dan praktisnya nilai tidak terlalu bagus Jadi dia langsung dieliminasi oleh Suhuan Ini termasuk ras yang berbeda seperti earth paint dragon snake Teng long snake, jeng long snake, thunder dragon snake, dan wind dragon snake Meskipun earth paint dragon snake dengan sempurna mewarasi bakat bumi yang dimiliki dragon snake sebelum berevolusi Namun kurangnya bakat tipe jahat tidak dilakukan lagi Sangat mengembahkan kekuatan dragon snake lizard Yang kekuatan utamanya ada pada tipe jahat Dan wind thunder dragon snake yang menggabungkan kekuatan empat elemen Angin, naga, kejahatan, dan petir adalah tingkat ras teratas di antara spesies horror tingkat lanjut Dan dialah dragon snake yang dapat menguasai kekuatan angin dan petir dengan mahir Dan potensi rasnya mendekati sempurna Meskipun bastian dragon snake sangat kuat, ia berukuran besar Tampaknya wind thunder dragon snake adalah pilihan yang tepat Meninggalkan pertahanan sistem darat Tetapi dengan imbalan kemampuan terbang dan metode serangan yang lebih kuat Dan Suhuan pun memutuskan dragon snake lizard akan bermetamorfosis menjadi wind thunder dragon snake Ada pun bahan yang diperlukan tentunya dragon snake lizard itu sendiri Lalu satu buah angin menakutkan tingkat tinggi Dan satu buah guntur kristal darah keturunan naga dua baris Fang lei dua seri esensi darah naga sekunder 5000 ml batu angin suara lengkap Satu buah batu guntur suara lengkap Satu buah esensi angin dan guntur 1500 gram Setelah mengetahui bahan-bahannya Suhuan mulai menentukan arah perjalanannya Mereka pun sampai di sebuah wilayah dataran teluk bulan Menurut Suhuan, keberuntungan mereka tampaknya telah habis Dalam tiga hari terakhir, mereka belum menemukan sesuatu yang berharga Menurut peta yang diberikan oleh pelatihan khusus Master Luyu Jika mereka menyeberang ke sini dan melangkah lebih jauh Mereka akan berada di daerah berbahaya yang belum dijelajahi Suhuan pun meminta kepada si kecil untuk mengaktifkan vision sharing Dengan ini, binatang pemburu harta dapat berbagi penglihatan dengan Suhuan Setelah mencerna lebih lanjut materi transformasi naga Beast Treasure Hunter ini juga mengembangkan kemampuan baru Dengan memberikannya energi spiritual Beast Treasure Hunter dapat berbagi penglihatan yang sedang dilihatnya dengan mata Suhuan Tak lama kemudian Suhuan melihat dua binatang buas di bawahnya Dilihat dari situasinya, itu seharusnya dua binatang fiery dragon energi iblis yang terus meningkat Mereka baru saja menangkap satu, dan satunya lagi adalah sebuah pohon Dan Suhuan agak terkejut karena di sini pohon ternyata bisa berjalan Suhuan pun mulai penasaran dengan pohon itu, dan sepertinya Suhuan pernah melihatnya di suatu tempat Suhuan pun kembali melihat buku Ancient Dragon, dan dia pun menemukannya Ternyata itu adalah pohon penyerap energi Menurut deskripsi dalam buku Ancient Dragon, pohon penyerap energi adalah langka di dunia, hampir punah Dua karakter ekstrim tidak diragukan lagi mengekspresikan kelangkaan makhluk ini Dan tingkat evolusi ini unik dalam Ancient Dragon Pohon penyerap energi bukanlah spesies di dunia yang dikenal Dan keluarga pohon penyerap energi berasal dari kehampaan luar Sebagian besar pohon penyerap energi menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kehampaan gelap yang tak terbatas Tumbuh dengan menyerap berbagai gelombang energi di kehampaan dan hidup mereka sangat panjang Setelah mereka sampai pada akhir hidup mereka Mereka masih akan mengapung di kehampaan luar dalam bentuk benih Sampai dia menyerap energi kehampaan dalam jumlah yang cukup dalam gelombang energi kehampaan Bertunas lagi dan berulang, sampai bentuk benih juga hancur sepenuhnya Ada pun pohon-pohon penyerap energi yang muncul di dunia yang dikenal Mereka semua memasuki dunia yang dikenal dari benih-benih kehampaan luar di sepanjang celah-celah kehampaan di tanah rahasia ini Alasan lain mengapa pohon penyerap energi langka adalah karena rahas ini tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi keturunan Dengan ini, Suhwan menilai bahwa kondisi ini benar-benar seperti adanya bantal saat kau sedang mengantuk Kemampuan pohon penyerap energi sangat memungkinkan untuk mempercepat transformasi Dragon Snake Lizard miliknya Pohon penyerap energi tidak memiliki kekuatan bertarung sehingga mudah ditangkap oleh Fire Dragon itu Tapi kemampuan pohon itu sangat bertentangan dengan langit Pohon penyerap energi termasuk dalam 4 spesies super berbahaya dari sistem kehampaan, sistem sihir, sistem melahap, dan sistem kebangkitan Jauh lebih langka dari Beast Tracer Hunter Pohon penyerap energi dapat menelan sejumlah besar energi dan menyimpannya di dalam tubuh dan tumbuh dalam bentuk buah saat dibutuhkan Buah jenis ini selama sepotong kecil dapat mengisi perut seekor Beast untuk waktu yang lama Itu setara dengan meningkatkan masa pakai baterai master secara eksponensial Yang lebih bertentangan dengan langit adalah bahwa pohon penyerap energi dapat menelan sampel dan kemudian menghasilkan buah dengan kinerja yang sama Apakah itu Xiong Liguo atau bahan tingkat tinggi selama dia memakannya, dia bisa menirunya Ini seperti laboratorium pertempuran bagi seorang Temer Setiap Temer yang memiliki pohon penyerap energi dapat dengan mudah membentuk pasukan pelatihan hewan peliharaan berkualitas tinggi Suhuwan pun berencana untuk menangkap pohon itu Dragon Snake Wizard dan Beast Tracer Hunter pun setuju dengan hal ini Dan segera Dragon Snake Wizard pergi untuk menyelamatkan pohon itu dari Fire Dragon Terakhir